Apakah kamu yakin benar-benar ingin melakukan ini? Tiga hari kemudian, di dunia Kiankun, suara Yihai sedikit berat saat dia melihat ke arah Wang Chen. Iya, Wang Chen mengangguk. Bajingan, kamu gila. Yihai sangat marah. Namun, setelah marah, dia terdiam. Bagaimana dia bisa menghentikan pria terkutuk ini? Meski dia tidak banyak berhubungan dengan Wang Chen. Namun, Yihai dapat merasakan bahwa ini jelas-jelas orang gila. Jika dia bukan orang gila, apakah dia akan melakukan sesuatu seperti membawanya keluar dari peti mati? Jika dia bukan orang gila, apakah dia akan memilih untuk bertemu iblis di dalam peti mati itu? Ini orang gila. Orang gila yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Yihai, yang memahami hal ini dengan jelas, juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan orang ini sama sekali. Dia hanya bisa diam. Jika dia bisa, Yihai pasti akan memilih melarikan diri tanpa ragu-ragu. Benar. Dia melarikan diri, bukan pergi. Karena di tempat ini, pria itu telah meninggalkan kenangan yang mendalam dan tak terhapuskan dalam dirinya. Namun, Yihai tidak memiliki kemampuan ini sekarang. Dia ditakdirkan untuk mengikuti orang gila ini ke tempat itu. Aku akan memberimu warisan, pedang pemadam matahari. Hanya satu gerakan, tapi itu adalah kemampuan ilahi yang hebat. Jika memungkinkan, hancurkan ruang ini bersamaku dan pergi secepat mungkin. Setelah terdiam lama, Yihai berkata dengan suara rendah. Pedang pemadam matahari. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat, dan juga jurus terkuat Yihai dalam hidup ini. Tindakan seperti itu cukup membuat langit dan bumi bergetar dan sembilan provinsi menjadi redup. Dia belum pernah menyampaikan langkah ini kepada siapapun. Awalnya, Yihai tidak berencana memberikannya kepada Wang Chen. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Pergi ke tempat itu. Itu berarti mendekati kematian. Jika dia memiliki pedang pemadam matahari dan awan azure meningkat yang dimiliki orang ini, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah pilihan, dia tidak punya pilihan lain. Yihai sangat tertekan. Tiba-tiba, dia merasa Wang Chen memaksanya. Jika dia tidak dipaksa, mengapa dia mewariskan kemampuan ilahi yang hebat ini? Yihai bahkan curiga orang ini menggunakan metode ini untuk mengeluarkan pedang pemadam matahari. Memikirkan hal ini, Yihai menjadi semakin tertekan. Namun, dia tetap tidak punya pilihan lain. Kemampuan ilahi yang hebat. Apa bedanya? Mendengar Yihai menyebutkan kemampuan ilahi yang hebat, Wang Chen mengerutkan kening. Kemampuan ilahi. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Apa bedanya? Perbedaannya sangat besar. Kemampuan ilahi? Hehehe, terlalu banyak kemampuan ilahi bahkan tidak bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi. Sebagian darinya hanya bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi kecil. Di dunia ini, sebagian besar kemampuan ilahi berada pada level ini. Di atas level ini, masih ada kemampuan ilahi yang hebat. Kemampuan ilahi kecil dapat menghancurkan dunia. Di tingkat dewa surgawi, mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat memahaminya. Kemampuan ilahi yang hebat dapat memutar kuali langit dan bumi dan menyapu segalanya. Kekuatan ilahi yang besar ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh dewa surgawi biasa. Hanya ketika seseorang mencapai puncak tingkat dewa surgawi dan menjadi dewa sejati setengah langkah atau iblis surgawi setengah langkah barulah seseorang dapat menciptakannya. Keterampilan sihir kecil hanya sedikit lebih kuat dari teknik bela diri peringkat surga. Paling-paling, itu hanya sedikit lebih kuat. Itu hanyalah teknik bela diri yang dikembangkan menjadi teknik bela diri. Namun, kemampuan ilahi yang hebat jauh di atas ini. Keduanya tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Anda akan merasakannya. Berbicara tentang kemampuan ilahi yang hebat, Yi Hai menjadi berpuas diri lagi. Kemampuan ilahi yang hebat ini juga mengejutkan Wang Chen. Bagaimana dengan kenaikan meteorik? Wang Chen bertanya. Kemampuan ilahi yang luar biasa. Apakah The Meteoric Rizeh dianggap sebagai kekuatan magis yang hebat? Inilah yang membuat Wang Chen sangat penasaran. Kebangkitan Meteorik, jika itu adalah Ground Sring, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi kecil. Itu juga merupakan kemampuan ilahi kecil yang paling dasar. Sedangkan untuk Meteoric Rizeh, itu bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi kecil. Peningkatan Rizing Azure Sky Step dapat dianggap sebagai item yang cukup bagus di antara kemampuan ilahi minor. Namun, ini masih sedikit berbeda dari kemampuan ilahi yang hebat. Yi Hai bergumam. Baiklah, berikan padaku. Mendengar perkataan Yi Hai, Wang Chen sedikit tidak sabar. Kemampuan ilahi yang luar biasa. Seberapa kuatkah itu? Dia sangat menantikannya. Kita harus tahu bahwa Meteoric Rizeh sudah membuka mata bagi Wang Chen. Bagaimana dengan kemampuan ilahi yang luar biasa ini? Wang Chen diam-diam duduk di depan peti mati. Sesaat kemudian, matanya bersinar, dan Wang Chen merasakan Divine Sense-nya telah memasuki dunia baru. Inilah dunia di dalam peti mati. Wang Chen langsung memahami hal ini. Karena itulah Wang Chen tidak terlalu panik. Dia melihat ke depan. Sesaat kemudian, mata Wang Chen membelalak. Anda. Wang Chen tidak percaya, dan wajahnya bahkan menjadi aneh. Karena, saat ini, apa yang dilihat Wang Chen? Bukankah dia melihat seorang pemuda yang seumuran dengan Raja Pengobatan? Itu benar. Itu adalah masa muda. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hitam. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pemandangan ini agak aneh. Mungkinkah ini orang yang menyebut dirinya Raja Giyok Matahari Yihai? Apa yang salah? Apakah ada yang salah denganku? Anda tidak menyukai saya. Jangan mengira aku masih muda sekarang. Aku jauh lebih tua darimu. Biarkan aku memberitahu Anda. Menghadapi ekspresi aneh Wang Chen, si kecil sepertinya ekornya diinjak. Dia melompat, wajahnya memerah, dan dia memarahi dengan keras. Setelah terlahir kembali, apakah kamu tumbuh dewasa lagi? Menghadapi omelan Yihai, Wang Chen mengerutkan kening, tapi dia masih bertanya dengan serius. Omong kosong, setelah kesadaran ilahiku pulih, aku akan mulai dari bayi. Jangan khawatir, tidak lama lagi saya akan pulih. Kata Yihai kesal. Kamu bahkan bisa mewarisi kemampuan ilahi. Wang Chen bertanya. Omong kosong. Yihai memutar matanya. Aku masih bisa melecehkanmu seperti aku menganiaya seekor anjing. Melihat Wang Chen dengan jijik, Yihai berkata dengan arogan. Saat suaranya jatuh, sosoknya melintas, melangkah ke kejauhan. Di bawah kaki Yihai, shrinking ground two inches tidak kalah dengan rising azure cloud. Huff. Lihat, ini pedang matahari yang memadamkan. Kemudian, Yihai memandang Wang Chen dengan menyesal sambil berteriak. Saat suaranya turun, wajah Yihai terfokus, melihat kekejauhan. Dunia, pada saat ini, tampak tenang bersamanya. Wang Chen membuang ekspresinya, berkonsentrasi pada Yihai, takut melewatkan detail apapun. Ledakan. Di bawah perhatian Wang Chen, dia melihat aura Yihai tiba-tiba melonjak. Gelombang udara yang mengerikan meledak. Yihai memadatkan energi menjadi pedang, menunjukkannya. Desir. Begitu dia menunjukkannya, langit dan bumi meredup, dan segalanya menjadi sunyi. Seluruh dunia sepertinya terkoyak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah jari ini, semuanya bergetar. Di bawah jari ini, semua dewa dan Buddha di langit seakan ingin bersujud dan beribadah. Jari ini sepertinya terhubung ke langit dan menjangkau sembilan dunia bawah. Gemuruh. Kemudian, langit dan bumi hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Keseluruhan prosesnya tampak sangat lambat, tetapi juga sangat cepat. Kekuatan gerakan ini sungguh luar biasa. Namun, yang mengejutkan Wang Chen bukanlah sisi ini. Itu adalah gelombang aura. Kekuatan pedang matahari yang memadamkan. Itu sangat kuat. Namun, mungkin universe cauldron milik Wang Chen tidak kalah. Namun, gelombang aura penghancur dunia itu membuat hati Wang Chen bergetar. Sungguh gerakan yang menakutkan, aura yang menakutkan. Di bawah gelombang aura itu, Wang Chen merasa vitalitasnya akan padam. Aura dingin di tubuhnya melonjak. Ledakan. Saat langit dan bumi meledak, tubuh Wang Chen juga tampak meledak. Hahaha. Saat ini, Wang Chen terengah-engah. Tanpa disadari, tubuhnya sudah bermandikan keringat dingin. Sial, kekuatanku benar-benar belum pulih. Satu gerakan. Saya hanya bisa melakukan gerakan ini. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami adalah seberapa banyak. Tiga hari kemudian, saya akan menampilkannya lagi untuk Anda. Saya akan melakukannya untuk Anda sebanyak tiga kali, dan dengan metode pengembangan mental saya, Anda seharusnya bisa menyentuh permukaan. Saat Wang Chen terengah-engah, Yi Hai kembali ke sisi Wang Chen dengan wajah pucat dan berkata dengan lelah. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Tempat ini tidak bisa menahanmu di sini. Kamu, kembalilah dulu. Ingat, hal yang paling menakutkan dari pedang matahari yang memadamkan bukanlah kekuatannya, melainkan auranya. Anda sudah merasakannya. Betapa menakutkannya aura yang ditimbulkan oleh gerakan ini. Dalam jarak seribu kaki, semuanya bisa Anda gunakan. Aura di tubuhmu sedang aku ekstrak, dan vitalitasmu dipinjam olehku. Anda seharusnya merasakannya juga. Pahami dengan baik. Yi Hai menatap Wang Chen dalam-dalam sambil berkata perlahan. Hua. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu Wang Chen bereaksi atau Wang Chen berbicara, langit berubah. Wang Chen sekali lagi kembali ke kuali langit dan bumi. Memadamkan pedang matahari. Mengerikan sekali. Pada saat ini, Wang Chen, yang telah memulihkan sedikit vitalitasnya, merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sungguh sebuah langkah yang mendominasi. Langkah ini benar-benar dapat secara paksa mengekstraksi aura dalam jarak seribu kaki untuk digunakan sendiri. Ini meminjam kekuatan. Tadi, dia sendirian di sini. Jika ada jutaan ahli di sisinya, seberapa kuatkah langkah ini? Meminjam secara paksa vitalitas dan aura setiap orang, bersama dengan auranya sendiri, menggerakkan langit dan bumi, berubah menjadi pedang matahari yang memadamkan. Tindakan ini pasti akan menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat. Ekspresi Wang Chen serius, dengan sedikit ketakutan dan ketakutan. Itu benar-benar kemampuan ilahi yang menantang surga. Wang Chen mengerucutkan bibirnya, bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dengan sangat cepat, rasa takut di wajahnya hilang, berubah menjadi kegembiraan yang tak ada habisnya. Langkah ini sangat ampuh. Langkah ini bahkan sedikit menyeramkan. Namun, tidak ada keraguan bahwa langkah ini adalah langkah paling mendominasi dan kuat yang pernah dilihat Wang Chen. Jika kakak bisa mempelajari kemampuan ilahi ini, dia pasti akan lebih menantang surga, kan? Wang Chen berpikir dalam hati. Wang Yan memahami ekstremitas hegemoni. Dengan langkah ini, seberapa mendominasi dia. Membayangkan adegan Wang Yan menampilkan pedang matahari yang memadamkan, mulut Wang Chen bergerak-gerak, tidak tahu harus berkata apa. Ihai. Sepertinya dia benar-benar sosok yang luar biasa di masa lalu. Sedangkan untuk dirinya sendiri. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, menjadi bersemangat. Ekstremitas hegemoni, ekstremitas dao. Inilah yang dipahami Wang Chen sekarang. Jika dia mengintegrasikan aura ekstremitas pembunuhan ke dalam gerakan ini, bukankah itu akan lebih merusak? Jika dia mengintegrasikan ekstremitas dao ke dalam gerakan ini, bukankah dia dapat menggunakan lebih banyak vitalitas dao surgawi? Wang Chen sangat ingin mencobanya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan sangat cepat, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dia dengan cepat memulihkan energi yang sebelumnya diekstraksi, dan kemudian mulai mengolah pedang matahari pemadam. Inilah yang paling ingin dilakukan Wang Chen saat ini. Ada pun pemanggilan dari kedalaman gurun. Saat ini, sepertinya hal itu tidak terlalu penting. Saat ini, Wang Chen membutuhkan lebih banyak kekuatan. 2522 Angin menderu-deru Pedang itu seperti bima sakti yang jatuh dari langit. Dilihat dari jauh, cahaya bintangnya bahkan lebih menyilaukan dan tak ada habisnya. Namun, penindasan itu mungkin menyebabkan darah seseorang membeku. Meski ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan serangan ini, Wang Chen tetap terkejut. Pedang pemadam matahari. Itu benar. Ini adalah pedang pemadam matahari. Hanya ketika bilahnya benar-benar hilang barulah Wang Chen menghela nafas panjang. Dia merasa menyesal, dan darahnya mendidih. Sangat kuat. Akhirnya, semua emosi tersebut berubah menjadi dua kata. Haha, tentu saja jurusku kuat. Ini terakhir kalinya aku akan menampilkannya untukmu. Saya yakin Anda telah menyentuh ambang batas. Pedang pemadam matahari, jika Anda dapat memahami kekuatan magis yang luar biasa ini, tidak ada seorang pun di bawah alam dewa surgawi yang dapat menandingi Anda. Bahkan dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat menempati tempat di yang murni. Namun, untuk mencapai hal ini, Anda tetap harus mengandalkan pemahaman dan penguasaan Anda sendiri. Pedang pemadam matahari, hancurkan semuanya. Momentum ini perlu Anda pahami, dan dao ini perlu Anda pahami. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Mendengar pujian Wang Chen, sudut mulut Yi Hai membentuk senyuman bangga. Dia mengangkat alisnya dan menatap Wang Chen. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar pujian seperti itu. Namun, setiap kali dia mendengarnya, dia merasa sangat nyaman. Terima kasih. Mendengar perkataan Yi Hai, Wang Chen membungkuk dengan serius. Ini adalah ketiga kalinya dia melakukan sun extinguising sword. Sepuluh hari telah berlalu sejak Wang Chen memasuki ruang ini. Tentu saja, ini berada di luar kuali langit dan bumi. Dan di dalam kuali langit dan bumi, seratus hari telah berlalu. Selama seratus hari ini, Wang Chen tenggelam dalam kultivasi. Meskipun dia tidak berhasil menerobos dalam hal kekuatan, dia membuat beberapa kemajuan. Adapun pedang pemadam matahari, Wang Chen sudah mencapai ambang pintu, dan dia sudah memahami sedikit triknya. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah memahami kekuatan magis yang luar biasa ini, dia hampir tidak dapat melakukannya. Meskipun itu tidak sebanding dengan serangan Yi Hai, itu tidak kalah dengan teknik bela diri apapun yang dikuasai Wang Chen. Dia percaya bahwa itu hanya akan menjadi lebih kuat. Pedang pemadam matahari ini akan menjadi pukulan fatal bagi Wang Chen di masa depan. Selanjutnya, saya akan memasuki kultivasi. Saya perlu pulih secepat mungkin. Apakah Anda yakin ingin menyelam lebih dalam? Melihat Wang Chen, Yi Hai terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Saya harus pergi. Wang Chen berkata dengan serius. Baiklah, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, bajingan sialan. Namun jika ingin pergi, berusahalah semaksimal mungkin untuk terus berkultivasi untuk sementara waktu. Ruangan di sini aneh. Saya dapat merasakan waktu di sini sepertinya terdistorsi. Suatu hari di dunia luar adalah hari yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ini sempurna untuk budidaya Anda. Ini memang ruang yang menantang surga. Karena Anda memiliki kesempatan ini, Anda harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Saya akan pulih di sini, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kultivasi Anda. Pedang pemadam matahari dibagi menjadi empat tingkatan. Langkah pertama menuju pintu, kesuksesan kecil, kesempurnaan, keabadian. Belum terlambat bagi Anda untuk melangkah lebih dalam jika Anda bisa mencapai tahap kesuksesan kecil. Senang rasanya memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yin Hai merenung sejenak dan menghela nafas. Baiklah. Mendengar perkataan Yi Hai, Wang Chen tidak ragu-ragu dan mengangguk. Awalnya, Wang Chen punya rencana ini. Saat ini, kekuatannya masih belum mencukupi. Suatu hari di dunia luar adalah 10 hari di Universi Kau Drone. Wang Chen berencana untuk terus berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Saat ini, dia masih punya banyak waktu. Lagi pula, masih ada sekitar 10 bulan hingga tahun kedua penilaian wilayah Naga Langit. Dengan waktu yang begitu lama, mengapa Wang Chen begitu terburu-buru? Jika dia menggunakan Universi Kau Drone, itu akan memakan waktu 100 bulan, hampir 10 tahun. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan keluar dari dunia ilusi di peti mati dan kembali ke dunia semesta. Waktu Berlalu Dalam sekejap mata, dia hanya memegang Universi Kau Drone, dan 3 tahun Berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, langit dan bumi meredup, dan auranya bergemuruh. Cahaya kemasan, seperti bima sakti, menghubungkan langit dan bumi. Cahaya bintang sangat menyilaukan, dan energi kematian memenuhi udara. Seluruh langit dan bumi tampak membeku, dan seluruh ruang retak di bawah cahaya itu. Ledakan. Serangan ini mengguncang langit dan bumi. Serangan ini bahkan menyebabkan Universi Kau Drone bergetar. Wuss! Angin menderu-deru. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika angin meredah, sesosok tubuh muncul di langit dan bumi ini. Sukses kecil. Dia telah mengkonsolidasikan seluruh levelnya. Meskipun itu hanya kesuksesan kecil, dia telah memahami maksud pedang kedua pemadam matahari. Dibandingkan tiga tahun lalu, dia jauh lebih kuat. Sekarang, bahkan tujuh tebasan penghancur dunia tidak dapat melawan serangan ini. Mungkin, hanya serangan terakhir dari tujuh tebasan penghancur dunia, yang belum dia pahami, yang bisa melawannya. Selain itu, tidak ada teknik bela diri lain yang bisa melawannya. Kemampuan ilahi yang hebat ini sungguh kuat. Menghembuskan napas, mata Wang Chen berkedip, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Tiga tahun. Itu benar. Sejak dia mendapatkan warisan pedang pemadam matahari, tiga tahun telah berlalu. Tiga tahun di Universe Coldron, hampir empat bulan di luar Universe Coldron. Dalam tiga tahun ini, Wang Chen mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia mendengarkan kata-kata yihai dan tidak terburu-buru masuk ke dalam gurun. Sebaliknya, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Tiga tahun berlalu dalam sekejap. Setengah bulan yang lalu, Wang Chen telah melangkah ke alam sukses kecil dari pedang pemadam matahari. Sekarang, dia telah mengkonsolidasikan level ini. Dalam keadaan seperti itu, niat pedangnya juga meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Sekarang dia memiliki senjata energi asal, Wang Chen yakin jika dia menggunakan pedang pemadam matahari, bahkan orang seperti Kuze pun harus sedikit menderita, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Dalam tiga tahun ini, dia telah berkembang pesat. Dalam tiga tahun ini, dia mengalami banyak kemajuan. Dalam tiga tahun ini, Wang Chen memiliki ambisi besar dan mengasingkan diri, menunggu hari ketika dia akan bangkit. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Dalam tiga tahun ini, Wang Chen tidak hanya meningkatkan kekuatan pedang pemadam matahari, tetapi dia juga meningkatkan level meteorik riset. Meteorik riset adalah kemampuan kecil. Meski tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan utama, Wang Chen terus mengeksplorasinya. Mengintegrasikan karakteristik teknik gerakan mengejar bulan, karakteristik langkah peledak, dan kedalaman langkah tarian langit, kenaikan meteorik ini diubah secara paksa oleh Wang Chen. Mungkin, ini bukan lagi satu langkah menuju puncak, tetapi Wang Chen menyukai nama ini. Mungkin, suatu hari nanti, ia akan mekar dengan cahaya tak berujung di bawah kaki Wang Chen. Menghitungnya, cukup banyak waktu telah berlalu sejak aku memasuki gurun. Jika diubah ke waktu dunia luar, seharusnya lebih dari 4 bulan. Dihitung sejak saya memasuki domen naga langit, sudah sekitar setengah tahun. Masih ada sekitar setengah tahun lagi. Melihat dunia langit dan bumi ini, Wang Chen bergumam dalam hatinya. Waktu sekitar setengah tahun diubah menjadi waktu di dalam kuali langit dan bumi, yaitu 5 tahun penuh. Apa yang bisa dia lakukan dalam 5 tahun di dalam kuali langit dan bumi? Dia bisa berbuat terlalu banyak. Wang Chen berencana menggunakan 1 tahun lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah menjadi yang murni peringkat 4 untuk waktu yang lama. Tentu saja, ini karena Wang Chen berada di dalam kuali langit dan bumi. Tapi jadi apa? Pada akhirnya, beberapa tahun telah berlalu. Dalam beberapa tahun ini, Wang Chen memahami pedang pemadam matahari dan kebangkitan meteorik. Dia tidak mengabaikan budidayanya. Budidaya matahari murni peringkat 4 miliknya secara bertahap stabil dan perlahan mendekati budidaya matahari murni peringkat 5. Dan sekarang, Wang Chen berencana menggunakan waktu 1 tahun lagi untuk menerobos ke peringkat 5 yang murni. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Waktu berlalu, waktu kultivasi selalu berlalu dengan sangat cepat. Jalan seni bela diri itu panjang dan sulit. Sehari di pegunungan setara dengan seribu tahun di dunia. Ini adalah kejadian biasa. Di dalam kuali langit dan bumi, angin dingin menderu-deru. Sesosok diam-diam duduk di sana. Setahun telah berlalu. Di tahun ini, Wang Chen berkultivasi dengan sepenuh hati. Dengan bakat garis keturunan Divine Martial, dia berkultivasi dengan sepenuh hati. Dengan kekuatan kuali langit dan bumi, dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dari segala arah dan menuangkannya ke tubuh Wang Chen. Dengan darah Yao Wang sebagai panduan dan ramuan suci berusia 10.000 tahun sebagai suplemen, kemajuan kultivasi Wang Chen sangat menakutkan. Pada hari ini, energi di tubuh Wang Chen tiba-tiba melonjak. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Di dalam tubuh Wang Chen, dunia dan Tian yang luas dan tak terbatas meledak. Angin dan awan melonjak. Nebula berputar dan bintang-bintang bermekaran. Pohon api yang mengamuk yang seperti terik matahari tiba-tiba melesat ke langit. Di darat, laut tak berujung tiba-tiba melonjak dan tsunami meletus. Di darat, pohon vitalitas, pohon tanah tebal, dan pohon emas surgawi masing-masing mekar dengan cahaya. Seluruh dunia mengamuk. Gelombang energi meledak dan berubah menjadi naga dewa setinggi 10.000 kaki. Di dalam tubuhnya, aura darah Yao Wang berkembang dan berkoordinasi dengan energi gelisah Wang Chen. Dalam ketiadaan yang tak ada habisnya, sepertinya ada belenggu yang merasakan bahaya. Namun, sebelum belenggu itu bereaksi, seekor naga yang menakutkan merobeknya. Saat ini, pemandangannya seperti gunung teh setelah hujan atau danau surgawi di tengah kabut, halus namun spektakuler. Ledakan. Dengan suara gemuruh, belenggu itu bergetar hebat. Mengaum. Naga ilahi itu meraung. Kresek. Petir menyambar. Bayi reinkarnasi yang duduk bersila di tengah dan Tian tiba-tiba membuka matanya. Dua tanda petir muncul di matanya. Sesaat kemudian, bayi reinkarnasi membuka mulutnya dan meraung keras. Saat meraung, energi di tubuh Wang Chen menjadi semakin hirup ikuk. Gemuruh. Dampaknya menjadi semakin ganas. Ini adalah dunia yang gila, tetapi juga dunia yang spektakuler. Dan Wang Chen adalah orang yang membawa dunia ini. Dia memuntahkan setegup darah, tapi ekspresinya tidak berubah. Tubuhnya dikelilingi kabut tebal, yang dibentuk oleh energi spiritual yang sangat padat. Namun kabut tebal yang terbentuk oleh energi spiritual terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, ia melonjak menuju tubuh Wang Chen dengan kecepatan yang menakutkan. Dunia kosmos adalah landasan Wang Chen. Dunia ini membuka mulutnya yang berdarah dengan gila-gilaan dan menyerap energi dunia luar. Adapun Wang Chen, dia membuka mulutnya dengan gila-gilaan dan menyerap energi dunia ini. Semuanya sangat misterius. Akhirnya, pada saat dunia ini menjadi gila, tubuh Wang Chen tiba-tiba mekar dengan cahaya yang cemerlang. Tekanan yang mengerikan melanda segala arah. Dimanapun tekanan itu berlalu, seluruh dunia seakan membeku. Ledakan. Pada saat inilah juga belenggu di tubuh Wang Chen hancur dengan suara keras. 2.523 Angin dingin menderu-deru. Lahan terlantar masih merupakan gurun yang sama. Namun, orang yang berdiri di gurun bukan lagi orang yang sama. Lebih dari 4 tahun telah berlalu di kuali langit dan bumi. Beberapa bulan telah berlalu di dunia luar. Sekarang, hanya tersisa sekitar 4 bulan sebelum penilaian tahun ke-2. Adapun Wang Chen, dia telah meningkat pesat dalam periode waktu ini. Dia memiliki dua macam kesaktian dan bahkan kesaktian yang besar. Kekuatannya berada di peringkat 50 resun. Wang Chen saat ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengannya saat itu. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu Kuze, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba dipenuhi rasa ingin tahu. Tunggu aku kembali dan terbang tinggi. Melihat ke langit, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyingkirkan kuali langit dan bumi. Di dunia langit dan bumi, peti mati itu masih sunyi. Wang Chen tahu bahwa Yi Hai masih dalam tahap pemulihan. Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Di kedalaman, gelombang pemanggilan membuat Wang Chen memiliki semacam keinginan. Biarkan aku melihat apa yang memanggilku. Akhirnya, sambil menghembuskan napas, mata Wang Chen seperti pedang saat dia melihat ke arah kedalaman gurun ini. Mengandalkan jejak perasaan itu, Wang Chen melangkah ke langit biru meningkat dan bergerak maju. Menginjak kehampaan, menyusut ribuan mil, tubuhnya seringan burung layang-layang. Inilah semua yang ditunjukkan Wang Chen saat ini. Namun, meski begitu, Wang Chen butuh tujuh hari penuh sebelum dia berhenti. Sungguh dunia yang besar, gurun yang luas. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia masih membutuhkan waktu tujuh hari untuk sampai ke sana. Tidak sulit membayangkan betapa jauhnya jarak yang diperlukan untuk sampai ke sana. Bahkan saat itu, dari pusat kota hingga istana, mungkin sama saja, bukan? Jika bukan karena langit biru meningkat milik Wang Chen, dia takut dengan kekuatannya saat itu, dia hanya akan mencapai posisinya sekarang setelah menghabiskan beberapa bulan. Hal ini membuat Wang Chen merasakan banyak emosi. Di kejauhan, ada sebuah danau. Danau berwarna merah darah. Di tengah angin dingin, darah berjatuhan, dan orang-orang merasa mual. Hanya dengan sejumput danau, jejak riak berwarna darah muncul, seolah menyihir pikiran. Lingkungan sekitar danau berwarna darah dipenuhi dengan yinki yang padat, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Tempat apa ini? Diam-diam menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke danau. Asteris buk, asteris. Dengan satu langkah, Wang Chen selangkah lebih dekat ke danau. Itu karena Wang Chen merasakan pemanggilan itu sepertinya datang dari kedalaman danau. Asteris buk, asteris. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengambil satu langkah ke depan. Saat ini, dia melangkah dalam jarak seratus meter dari danau. Hualala. Begitu Wang Chen melangkah maju, danau mulai bergolak. Gelombang darah yang tak ada habisnya bergulung, dan deatki yang tak ada habisnya memenuhi udara. Faktanya, aura itu membuat Wang Chen merasa tercekik. Kulit Wang Chen agak pucat, dan ekspresinya sangat suram. Bas. Terdengar dengungan lembut, dan senjata panjang muncul di tangan Wang Chen. Saat senjata kekuatan Yuan terbentuk, Wang Chen mengerahkan energi tak berujung di tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak lebih percaya diri. Perlahan, Wang Chen mendekati danau berwarna darah itu selangkah demi selangkah. Gemuruh. Saat Wang Chen semakin dekat, danau berwarna darah itu menjadi semakin gila. Itu mulai bergetar. Gelombang darah membubung ke langit, dan bau darah memenuhi udara. Seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi lautan berwarna merah darah. Ketika Wang Chen berada 10 meter dari danau, murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Di tengah danau berwarna darah, ada sebuah altar yang mengjulang perlahan. Di sekitar altar, gelombang darah yang tak ada habisnya berubah menjadi setan menakutkan yang menari-nari di udara. Pemandangan aneh seperti itu membuat hati Wang Chen terasa seperti dicengkram oleh tangan tak kasat mata, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ribuan orang berwarna darah tidak memiliki kulit, hanya daging dan darah. Altar yang menakutkan, pola yang rumit. Itu adalah. Ketika Wang Chen melihat lebih dekat ke altar, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Altar perlahan-lahan naik, dan pada saat ini, ada sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen untuk dilihat. Itu tadi, peti mati. Itu benar. Itu adalah peti mati. Terlebih lagi, itu adalah peti mati berwarna merah tua. Itu tampak seperti peti mati yang terbuat dari darah, dengan niat membunuh yang mengerikan dan kengganan yang tiada habisnya untuk berjuang. Namun, di altar, ada rantai berwarna darah yang memanjang dari masing-masing sembilan pilar batu merah besar, mengikat peti mati ke altar. Tidak peduli apa yang peti mati itu ingin lakukan, itu tidak akan ada gunanya. Dalam sekejap, sembilan rantai itu bergetar. Suara itu sepertinya datang dari dunia bawah, dan itu membuat hati Wang Chen mati rasa. Pemandangan mengerikan dan aneh macam apa ini? Anda di sini. Di tengah keheningan Wang Chen, terdengar suara samar. Tampaknya datang dari segala arah, tetapi juga tampaknya muncul di hati Wang Chen. Saat suara itu muncul, tubuh Wang Chen berhenti sejenak. Saat ini, dia seharusnya takut. Namun, entah kenapa, Wang Chen merasakan kesedihan. Sepertinya segala sesuatu tentang dirinya terkunci di peti mati. Sepertinya ada sesuatu pada dirinya di peti mati itu. Mengapa dia tidak bisa menahan kesedihan dan kemarahan di hatinya? Siapakah yang telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan siapakah yang telah berdiri di gurun selama puluhan ribu tahun? Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya melihat sosok yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Dia bertarung dengan surga, dan dia bertarung dengan surga. Pada akhirnya, dia berakhir dengan tubuh yang patah. Dalam keadaan kesurupan, Wang Chen merasa kedinginan. Apakah itu? Kamu? Anda di sini? Suara samar lainnya terdengar, dan baru kemudian Wang Chen perlahan sadar. Aku di sini. Secara naluriah, Wang Chen berkata dengan lembut. Itu adalah suara yang datang dari bagian terdalam dari garis keturunannya, dan Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Seolah-olah jawaban seperti itu benar dan tepat. Siapa kamu? Siapa saya? Wang Chen terus berkata. Kata-katanya masih sama, tapi mengejutkan. Anda, aku, kita semua adalah pion dunia ini. Kesunyian. Setelah hening lama, suara itu mendesah. Datang, kemarilah, aku akan mati, dan ada beberapa hal yang pada akhirnya harusku berikan padamu. Aku sudah menunggumu selama ribuan tahun, dan aku kehabisan waktu. Lalu, suara itu terus berkata. Bidak, ribuan tahun. Mendengarkan suara itu, Wang Chen terdiam lama. Siapa kamu? Wang Chen terus bertanya. Bidak. Suara itu masih menjawab seperti itu. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar kata-kata itu. Peti mati itu bersinar dengan lampu merah, rantainya bergetar, dan danau berwarna darah melonjak. Melihat semua ini, Wang Chen terdiam lama. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan perlahan terbang menuju altar. Meskipun dia tahu itu berbahaya. Namun, karena alasan tertentu, Wang Chen tetap memilih untuk melakukannya. Mungkin suara dilubuk hatinya lah yang menyuruhnya melakukan hal itu. Mungkin karena Wang Chen ingin menyelesaikan lebih banyak keraguan. Akhirnya, dia menginjak platform yang tinggi. Akhirnya, Wang Chen berdiri di depan peti mati. Itu masih kamu. Masih sama. Masih familiar. Seolah merasakan Wang Chen berdiri di depannya, suara di peti mati itu mendesah pelan. Ledakan. Sesaat kemudian, gelombang udara meledak. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, lampu merah menyapu. Pada akhirnya, Wang Chen terseret ke dalam kabut merah. Itu adalah dunia berwarna merah darah. Setelah sekian lama, Wang Chen melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas. Itu adalah sebuah angka. Dia berdiri di depan tebing setinggi 10 ribu zang seolah-olah dia sedang memandangi orang-orang biasa dan berjalan ke dalam situasi putus asa. Dia tampak berdiri di puncak, tetapi dia juga tampak berdiri di pintu masuk ngeraka. Angka itu membuat Wang Chen merasa kesepian. Seolah-olah ribuan tahun kesepian telah menimpanya. Seolah-olah ketidakpedulian selama ribuan tahun dilepaskan secara diam-diam. Itu sangat mengerikan. Zantian. Melihat sosok itu, Wang Chen tanpa sadar berteriak. Zantian. Itu benar. Saat ini, Wang Chen hampir mengatakannya tanpa berpikir. Wang Chen sepertinya memikirkan gua tempat tinggal dewa sejati, serta tarian ilusi. Sepertinya garis keturunannya juga sedikit berdenyut. Itu sangat familiar, tapi juga sangat aneh. Itu adalah Zantian. Wang Chen bahkan tidak tahu mengapa dia begitu yakin. Itu hampir merupakan perasaan bawaan. Itu adalah perasaan yang alami. Zantian. Itu nama yang familiar, tapi juga aneh. Sosok itu perlahan berbalik dan menatap Wang Chen. Warisan kesembilan dewa sejati adalah yang terakhir. Jika anda berhasil, biarlah melambung ke langit. Jika anda gagal, biarlah berubah menjadi debu dan tenggelam dalam terlupakan. Melihat Wang Chen, dia perlahan berkata, Kamu Zantian. Kamu adalah Zantian. Apa yang anda tahu? Siapa saya? Siapa kamu? Mengapa saya merasa seperti itu? Mendengar kata-kata Zantian, hati Wang Chen menjadi kacau. Itu benar. Saat ini, dia yakin sosok itu adalah Zantian. Dia adalah jenius keluarga Zan, penerus dewa sejati, orang yang ditunggu-tunggu oleh tarian ilusi, orang yang keberadaannya tidak diketahui. Saat ini, Wang Chen hampir tidak bisa menahan emosinya. Kenapa dia muncul di sini? Ini adalah medan perang. Mungkinkah Zantian menghilang dari medan perang? Namun, Wang Chen telah melihat dengan jelas adegan itu, adegan di mana Zantian dan ilusion dance terputus. Tapi ini adalah kota kuno bawah tanah. Mengapa Zantian muncul di peti mati ini? Tetapi, terlalu banyak keraguan di benaknya. Pada saat ini, hati Wang Chen bahkan lebih gelisah daripada danau berwarna darah. Dibandingkan dengan rantainya, ia bahkan lebih bergetar. Keraguan dalam hatinya sudah cukup untuk membuat Wang Chen merasa seperti akan pingsan. Tampaknya saat ini, Wang Chen telah menyentuh penghalang itu. Wang Chen tahu betul bahwa begitu penghalang itu dibuka, segala sesuatu akan muncul di depan matanya. Era abadi, era kuno besar, era kuno pertengahan. Terlalu banyak rahasia yang terkubur dalam debu sejarah sepertinya akan segera terungkap. Namun, untuk beberapa alasan, Wang Chen merasa takut saat ini. Dia ingin tahu. Dia juga takut untuk mengetahuinya. Itu adalah hati yang penuh konflik. Konflik semacam itu sudah cukup membuat seseorang pingsan. Meskipun Wang Chen memiliki hati yang kokoh, dia tidak bisa menahan gemetar saat ini. Saya ingin mengetahui semuanya. Akhirnya, sambil gemetar, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, melihat sosok itu, dan berkata dengan suara yang dalam. Dia yakin dan tegas. Dia ingin tahu segalanya. 2.524. Saya ingin mengetahui semuanya. Itulah yang dipikirkan Wang Chen saat ini. Untayan keinginan di hatinya semakin kuat. Wang Chen merasa selama dia membuka pintu itu, seluruh dunia akan menjadi jelas. Dia memandang Warski di depannya dengan sangat serius. Kamu dan aku sama-sama bidak. Namun, jawaban Wang Chen masih sama. Warski memandang Wang Chen dengan tatapan penuh arti. Ini segalanya. Tidak, ini bukanlah segalanya. Mendengar perkataan Warski, Wang Chen bertanya dengan enggan. Dia ingin dekat dengan Warski. Suara mendesing. Namun, saat Wang Chen mengambil langkah maju, hembusan angin menyapu. Seketika, sosok Wang Chen berhenti dan dia tiba-tiba mundur puluhan langkah ke belakang. Hembusan angin itu mengandung momentum yang tak ada habisnya seolah mampu menghancurkan segalanya, seolah mampu menghentikan segalanya. Tanpa diduga, Wang Chen tidak dapat menahan momentum itu. Hal ini menyebabkan mata Wang Chen dipenuhi keheranan. Aku akan menghilang. Melihat Wang Chen berdiri teguh, Warski berkata dengan lemah. Peti mati ini bisa membangkitkanmu. Wang Chen mengerutkan kening. Dia memikirkan yihai. Orang di dunia harta karun itu. Tampaknya memikirkan apa yang dipikirkan Wang Chen, Warski tiba-tiba tersenyum. Saya tidak menyangka orang itu mendapat kesempatan sebesar ini. Dia bisa bangkit kembali, tapi itu mungkin bukan hal yang baik untukmu. Baiklah, hari ini, aku akan memberimu keberuntungan. Melihat Wang Chen dengan tatapan penuh arti, Warski mengulurkan tangannya di saat berikutnya. Suara mendesing. Lampu merah meledak. Pada saat ini, kuali langit dan bumi yang tersembunyi di tubuh Wang Chen terbang ke Warski seolah-olah berada di luar kendalinya. Wang Chen diam-diam terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kejutan di hati Wang Chen mencapai puncaknya saat ini. Apakah kuali langit dan bumi itu? Ini milik Wang Chen. Namun, pada saat itu, Wang Chen merasa kehilangan kontak dengan mereka. Seolah-olah kuali langit dan bumi ini milik Warski. Itu bukan lagi miliknya. Jika dia tidak tahu bahwa Warski tidak bermaksud jahat, Wang Chen pasti sudah pingsan. Dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga melawan Warski. Bagaimanapun, kuali langit dan bumi adalah salah satu sarana terpenting Wang Chen. Apa yang akan terjadi jika itu diambil? Dalam sekejap, hatinya sedikit kacau. Dalam sekejap, terlalu banyak keraguan. Pada akhirnya, Wang Chen menanggungnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Warski dengan tenang. Datang! Dengan lambayan tangan Warski, peti mati itu muncul di antara langit dan bumi. Masih belum bangun. Warski mendengus sambil menatap peti mati itu dengan dingin. Mendengus dingin itu seperti sambaran petir yang meledak di peti mati. Segera, cahaya meledak dan peti mati itu bergetar. Kamu, itu benar-benar kamu, brengsek. Kenapa kamu belum mati? Kenapa kamu belum mati? Apa yang ingin kamu lakukan? Yang membuat Wang Chen melebarkan matanya adalah suara yihai terdengar setelah dengusan dingin Warski. Bukankah orang ini sedang tertidur lelap? Bukankah dia sedang berkultivasi dan memulihkan diri? Saat ini, kenapa? Dengan gagasan samar di hatinya, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Apakah yihai ini punya niat buruk? Wang Chen hampir bisa memastikan pemikirannya saat ini. Kamu ingin mengambil alih tubuhnya? Mengabaikan perubahan Wang Chen, Warski menatap peti mati itu dengan dingin dan bertanya. Kamu, kamu berbicara omong kosong. Ada sedikit kepanikan dalam suara yihai. Huff, sebuah benda tanpa tuan, manusia tanpa tubuh, dan Anda masih ingin sombong. Saat peti mati terbuka, inilah saatnya Anda mengambil alih tubuhnya. Ekspresi Warski dingin, dengan sedikit niat membunuh. Aku, aku tidak melakukannya, jangan memfitnah saya. Yihai meraung keras. Bas. Mendengarkan percakapan keduanya, pikiran Wang Chen sudah kacau. Jadi seperti ini. Ketika peti mati dibuka, apakah itu saatnya dia mati? Jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Chen tahu bahwa apa yang dikatakan Warski adalah benar. Warski tidak berbohong padanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat peti mati itu, wajahnya berubah jelek. Samar-samar, jejak niat membunuh muncul di mata Wang Chen, bertahan dan akhirnya berkembang. Jika dia tidak memiliki niat buruk, apakah dia akan mengeluarkanmu dari peti mati? Dengan kekuatanmu dan kekuatan peti mati itu, belum lagi dia, bahkan Dewa Surgawi pun tidak akan mampu menggoyahkanmu. Jika kamu tidak memiliki niat buruk, mengapa kamu bersembunyi di dunia Kiankun? Jika Anda tidak memiliki niat buruk, mengapa Anda menyiapkan arai kepemilikan di peti mati? Garis keturunan Dewa Sejati, tubuh Tuhan Peluang yang kuat. Mata Warski berbinar, wajahnya tanpa ekspresi saat dia bertanya. Kata-katanya terlintas di benak Wang Chen seperti lima sambaran petir. Ternyata rencananya sudah dimulai saat itu. Di peti mati, Yi Hai sudah merencanakan segalanya. Pantas saja dia bisa mengambil peti mati itu dengan begitu lancar. Tidak heran. Saat ini, Yi Hai terdiam. Dia tidak terus berbicara, hanya gemetar hebat. Dia ingin melepaskan kendali Warski. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat ini. Brengsek, kamu merusak rencanaku. Karena itu masalahnya, saya tidak terlalu peduli. Hari ini, aku akan menaklukkannya terlebih dahulu dan kemudian membunuhmu. Setelah beberapa saat, Yi Hai meraum dengan ganas. Itu benar. Apa yang dikatakan Warski memang benar. Dia ingin mengambil alipeti mati itu. Sebab, di dalam peti mati, saat dia merasakan aura Wang Chen, Yi Hai tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Warisan Dewa Sejati, tubuh yang kuat, kekuatan jiwa ilahi yang menakutkan. Ini adalah tubuh yang paling sempurna. Mengondensasi tubuh dengan kekuatan bintang, bagaimana mungkin Yi Hai tidak melihatnya dengan mata tajam. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan kendali peti mati itu. Dia sudah memiliki harapan untuk kembali ke dunia fana. Namun, dia punya ambisi besar, seperti rock. Apa yang dia inginkan bukan sekadar kelahiran kembali yang sederhana. Dia tidak ingin sampah muncul di hadapannya. Yang dia inginkan bukanlah tubuh yang dipadatkan oleh harta surga dan bumi. Dia menginginkan tubuh yang sempurna. Sama seperti tubuh Wang Chen. Itulah yang dia inginkan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipadatkan oleh harta surga dan bumi. Dia sedang bersiap. Dia tidak ingin melukai tubuh ini. Awalnya, dia bisa menunggu. Dia berharap untuk bersiap dengan sempurna, lalu dia akan mengambil tubuhnya dan kembali ke dunia fana. Namun, sekarang, dia tidak terlalu peduli. Jika rencananya terungkap, itu bukan rencana lagi. Jadi, dia hanya bisa memulai rencananya lebih awal. Bang-bang-bang. Sambil gemetar hebat, peti mati itu sepertinya akan meledak. Sinar cahaya keluar dari peti mati. Aura yang kuat sepertinya ingin keluar. Kamu masih ingin berjuang saat berada di depanku. Namun, saat melihat peti mati itu, sudut mulut Warski membentuk senyuman dingin. Segel. Hanya dengan satu kata, seluruh dunia berguncang. Segel yang sangat rumit terkondensasi di tangan Warski. Di bawah segel ini, lapisan riak menyebar. Rune aneh muncul satu demi satu. Seluruh dunia sepertinya terdistorsi. Ruang tak berujung itu ditumpuk lapis demi lapis. Pada akhirnya, segel itu diledakkan ke dalam peti mati. Pada akhirnya, peti mati itu bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Ah, tidak. Bajingan. Dasar bajingan tua, aku belum selesai denganmu. Aku belum selesai denganmu. Saat cahaya kemasan muncul, kutukan yang menyayat hati datang dari peti mati. Ihai sepertinya telah melihat hal yang paling menakutkan. Dia sepertinya merasakan hal yang paling menakutkan. Suaranya tiba-tiba menjadi lemah. Peti mati itu menjadi tenang. Aura yang muncul sebelumnya menghilang antara langit dan bumi. Ledakan. Setelah sekian lama, terdengar suara gemuruh. Seluruh dunia menjadi tenang. Hanya cahaya kemasan yang tersisa, masih menyilaukan. Wang Chen sepertinya melihat bahwa dalam cahaya kemasan, peti mati itu berputar dan sepertinya berubah. Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Apakah saya, Warski, seseorang yang dapat Anda impikan? Pada saat ini, Warski mengamati peti mati yang berputar dan berubah dalam cahaya kemasan dan mendengus dingin. Senior, ini. Saat ini, Wang Chen kembali sadar dan bertanya pada Warski dengan wajah penuh keterkejutan. Apa, apa yang terjadi? Teknik yang sangat ampuh. Aura yang meledak tadi bahkan membuat Wang Chen merasa tercekik. Itu adalah aura Dewa Langit. Benar sekali. Itu pastinya aura Dewa Langit. Terlebih lagi, itu adalah aura Dewa Langit yang sangat kuat. Namun, sebelum Warski, aura itu seperti ayam atau anjing liar. Dalam sekejap, itu dimusnahkan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Ini adalah teknik seorang ahli yang kuat. Wang Chen memandang Warski dengan rasa hormat yang tak ada habisnya. Itu hanya tipuan kecil. Bisakah jiwa ilahi menjungkir balikan langit? Bahayanya sudah hilang. Mulai sekarang, harta karun ini menjadi milik Anda. Dia seharusnya memberitahumu bahwa peti mati ini adalah artefak yang menentang surga yang dapat menyelamatkan hidupmu dalam krisis. Dengan jiwa ilahi sebagai rohnya, peti mati ini dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Warski melambaikan tangannya dan cahaya kemasan menghilang. Saat berikutnya, peti mati yang menyusut muncul di depan Wang Chen. Itu masih sama persis seperti sebelumnya, tapi sudah menyusut banyak dan jauh lebih tenang. Melihat peti mati itu, ekspresi Wang Chen terus berubah. Dengan dia sebagai roh, bagaimana dengan dia? Wang Chen bertanya. Mengapa orang mati perlu dilahirkan kembali? Dalam hidup ini, dia adalah rohnya. Jika dia ingin hidup selamanya, biarkan dia hidup selamanya. Selama peti mati ini tidak dihancurkan, hidupnya tidak akan berakhir. Tapi jangan berpikir untuk keluar. Anda telah menyempurnakan jiwa ilahinya, jadi Anda adalah tuannya. Warski tersenyum. Terima kasih, senior. Mendengar perkataan Warski, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Melihat peti mati seukuran telapak tangan di depannya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Siapa yang menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini? Siapa yang mengira Yi Hai akan mencari wall dan pulang tanpa dicukur? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah menyimpan peti matinya, Wang Chen menoleh untuk melihat Warski lagi. Melihat Warski, yang jelas jauh lebih lemah, mata Wang Chen dipenuhi rasa terima kasih dan perhatian. Karena jelas hembusan angin bisa membuat Warski lenyap sekarang juga. Untuk memperbaiki peti mati ini, dia telah membayar jauh lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Kenapa berterima kasih padaku? Membantu Anda berarti membantu saya. Karena aku adalah kamu. Kau adalah aku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Warski, yang sangat lemah, menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata perlahan. Langit dan bumi terdiam mendengar kata-katanya. Batu itu pecah dan mengejutkan langit. Ombak besar muncul kembali. Mendengar perkataan Warski, tubuh Wang Chen gemetar dan matanya membelalak. Pada saat ini, wajah Wang Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. 2525. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pikirannya kacau. Mata Wang Chen dipenuhi keterkejutan, dan jantungnya berhenti berdetak. Darahnya seperti membeku. Kata-kata Warski sungguh mengejutkan. Wang Chen merasa sulit menerimanya untuk sementara waktu. Apakah kamu tidak ingin tahu? Saya akan memberi tahu Anda apa yang saya ketahui. Warski menghela nafas sambil melihat Wang Chen yang kebingungan. Dia memandang Wang Chen, sembilan nyawa dewa sejati semuanya adalah satu orang. Saya yang kedelapan. Ketika medan perang terbuka, saya memasuki medan perang untuk memanfaatkan peluang, melawan langit, dan bangkit. Saya memiliki terlalu banyak pertanyaan di hati saya. Ambisi dalam hati saya sangat tinggi. Saya ingin memulai jalan kemuliaan tanpa batas. Saya ingin mengembalikan kejayaan keluargasan. Sayangnya, saya gagal. Itu sebabnya aku binasa di negeri luas ini. Sebelum saya mati, saya memisahkan jiwa ketuhanan saya dan jatuh ke dalam reinkarnasi. Tapi saya tidak tahu mengapa saya muncul di sini. Saya menyadari bahwa saya, saya masih memiliki jiwa yang tersisa. Saya tahu bahwa jiwa yang tersisa ini sedang menunggu Anda kembali. Hari ini, kamu muncul. Inilah yang ingin Anda ketahui. Warski berkata perlahan sambil menatap Wang Chen. Ini membuat nafas Wang Chen menjadi lebih cepat. Bagaimana ini mungkin? Melihat Warski, pikiran Wang Chen kacau. Sembilan nyawa dewa sejati semuanya adalah satu orang. Dan Wang Chen sendiri adalah reinkarnasi Warski. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Reinkarnasi. Apakah memang ada reinkarnasi di dunia ini? Dampak dari semua ini pada Wang Chen terlalu besar, terlalu besar. Untuk waktu yang lama, Wang Chen terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebab, saat ini dia mengetahui banyak hal. Pintu besar itu sepertinya telah terbuka. Tapi Wang Chen punya pertanyaan lain. Sebab, setelah pintu itu terbuka, yang muncul di hadapan Wang Chen bukanlah dunia baru, melainkan pintu yang lebih besar. Itu telah menutup semuanya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mengetahui apapun. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apalagi. Dengan suara serak, Wang Chen terus bertanya dengan enggan. Aku sudah menunggumu selama seribu tahun, dan kamu akhirnya muncul. Itu dia. Warski berkata dengan lemah. Saya ingin mengetahui rahasia pahlawan langit panjang. Saya ingin tahu di mana dewa sejati berada. Saya ingin tahu, mengapa Anda bereinkarnasi. Saya ingin tahu mengapa sembilan generasi warisan dewa sejati semuanya adalah satu orang. Saya juga ingin tahu apa yang Anda temui saat itu, dan mengapa Anda meninggal. Apa yang Anda alami selama seribu tahun ini? Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kamu ingin tahu terlalu banyak. Terkadang, mengetahui terlalu banyak mungkin bukan hal yang baik. Terlalu banyak rahasia di dunia ini. Namun, begitu Anda mencapai level tertentu, beberapa rahasia secara alami akan muncul di hadapan Anda. Jika Anda cukup kuat, lalu bagaimana jika Anda tidak mengetahui beberapa rahasia? Jika Anda mengatakan bahwa rahasianya adalah surga, maka itu adalah surga. Kalau kamu bilang itu bumi, maka itu bumi. Jika Anda adalah surga, lalu mengapa Anda perlu mengetahui surga? Jika Anda adalah bumi, lalu mengapa Anda perlu mengetahui bumi? Warski menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata perlahan. Kata-kata seperti itu membuat wajah Wang Chen menjadi pucat. Dalam sekejap, hatinya bergetar seolah dia telah memahami sesuatu. Namun, jejak perasaan itu sangat misterius saat ini. Saat perasaan misterius itu muncul, dan Tian Wang Chen bergerak pelan. Seolah-olah dunia kecil itu sedang dalam kekacauan saat ini. Pada saat itu, Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Namun, sulit untuk memahaminya. Kamu akan mengetahui segalanya. Temukan tujuh jiwa sisa lainnya. Saya tahu mereka belum hilang. Sayangnya, saya tidak dapat menemukannya saat itu. Sekarang, Anda harus menemukannya. Karena Anda tidak punya kesempatan. Dan aku akan kembali ke tubuhmu. Mulai sekarang, Warski tidak akan ada lagi. Melihat Wang Chen yang terdiam, Warski menghela nafas. Dia menoleh dan memandang dunia, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Penantian ribuan tahun akan dirilis hari ini. Jejak kengganan muncul di matanya. Saat itu, dia masih memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dengan sekarang? Namun, di saat berikutnya, matanya berubah menjadi lega. Dia telah menunggunya. Dia telah menunggu Wang Chen. Tempat ini sudah cukup. Astaga! Setelah menghela nafas, jiwa ilahi Warski berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap, ia memasuki dantian Wang Chen. Ledakan. Saat jiwa yang tersisa masuk, dantian Wang Chen tampaknya berada di ambang ledakan. Dantiannya bergetar, dan mata Wang Chen membelalak. Dia memuntahkan setegup darah. Bahkan sebelum dia dapat berbicara, dia merasakan sakit yang tak ada habisnya. Di tengah dantiannya, bayi reinkarnasi tiba-tiba membuka matanya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan sisa jiwa Warski. Zantian tidak menolak sama sekali. Pada saat berikutnya, sisa jiwa memasuki tubuh bayi reinkarnasi. Saat berikutnya, Wang Chen merasakan aura kuat menyebar. Aura penari hantu, aku merasakannya padamu. Perlakukan dia dengan baik. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Ingat, aku berhutang padanya. Kamu berhutang padanya. Sebuah suara samar bergema di telinga Wang Chen. Ini adalah desahan terakhir Warski. Ini adalah kata-kata terakhir Warski. Dia telah pergi. Dia telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Pikiran terakhirnya adalah kehilangan uang. Ia seolah melihat sosok cantik yang mengikutinya ribuan tahun lalu. Dia sepertinya mengingat keputusan tegasnya ribuan tahun lalu. Namun, dia sepertinya merasakan kesedihan di wajahnya saat itu. Namun, semua itu akan lenyap seperti asap. Kesedihan muncul di hati Wang Chen, tapi segera ditutupi oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Menyaring. Tanpa sadar, sebuah suara terdengar di hati Wang Chen. Dia harus memurnikan sisa jiwa ini sesegera mungkin. Inilah yang diberikan Warski padanya. Ini miliknya sendiri. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia buru-buru duduk bersila. Waktu berlalu. Sebulan telah berlalu sementara Wang Chen duduk bersila di tebing. Auranya telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun, dia tetap tidak bergerak seolah-olah dia tertidur lelap. Hanya aura yang terus meningkat dan energi esensi yang terus-menerus memasuki tubuhnya yang akan membuat orang lain tahu bahwa dia masih hidup. Waktu terus mengalir. Dua bulan berlalu dalam sekejap. Akhirnya, suatu hari, aura kuat meledak. Akhirnya, pada hari itu, saat aura kuat itu meledak, Wang Chen yang sedang duduk bersila membuka matanya. Dengan raungan yang panjang, dia membuka matanya. Cahaya bersinar di matanya, dan keagungan yang tak terlihat menyebar. Ledakan. Tubuhnya bergetar. Seolah-olah guntur meledak di dantiannya. Aura Wang Chen terus meningkat. Yang murni peringkat 5, Yang murni peringkat 5 tahap menengah, Yang murni peringkat 5 tahap akhir, Puncak Yang murni peringkat 5. Ledakan. Wang Chen masuk ke jajaran Yang murni peringkat 6. Baru setelah mencapai tahap tengah puri yang rang 6 barulah aura Wang Chen berhenti naik. Huh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen perlahan menghela nafas. Dia perlahan berdiri. Keresek. Suara tajam terdengar dari dalam tubuhnya, namun ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah. Saat ini, Dia berjalan ke tepi tebing dan melihat sekeliling. Dia melihat. Pada saat ini, Ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Warski sudah pergi. Dia telah memurnikan sisa jiwanya yang terakhir. Mulai sekarang, Dia adalah Wang Chen, Dan Wang Chen adalah dia. Saat berkultivasi, Wang Chen merasa seperti kembali ke beberapa ribu tahun yang lalu. Dia melihat banyak orang jenius dan individu luar biasa. Namun, Di antara mereka, Warski adalah yang paling mempesona. Dia menyapu ke segala arah, Mengalahkan semua jenius, Menempu jalan kemuliaan, Menstimulasi kekuatan garis keturunannya, Dan memperoleh warisan dewa sejati. Dia bertemu Huan Wu, Dan dia berpartisipasi dalam perang abad pertengahan. Dia memasuki medan perang, Dan dia jatuh. Wang Chen sepertinya pernah mengalami kehidupan Warski. Pada akhirnya, Bayangan itu berhenti di wajah cantik pantom dancer. Hati Wang Chen tiba-tiba terasa berat. Dia merasakan sedikit sakit hati. Hari itu adalah hari dia pergi. Hari itu juga merupakan hari mereka berpisah selamanya. Jejak obsesi ini sangat dalam. Saat ini, Warski sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat ini, Wang Chen adalah Warski. Saya Warski, Saya Wang Chen. Wang Chen meraung panjang. Untuk sesaat, Badai sedang terjadi. Setelah sekian lama, Dunia akhirnya tenang. Sayang sekali Warski sengaja menghapus terlalu banyak ingatannya, Jadi saya tidak dapat menemukan rahasia apapun. Saya hanya mengalami kehidupannya yang paling biasa. Mengenai warisan dewa sejati, Aku tidak memperoleh apapun. Saya hanya tahu bahwa ada tujuh orang lainnya sebelum ini. Sisa jiwa mereka pasti masih ada. Saya harus menemukannya. Itulah diriku yang sebenarnya. Setelah menenangkan diri, Wang Chen menghela nafas pelan. Namun, Kali ini, Saya menyatu dengan sisa jiwa dan menemukan kehidupan saya sebelumnya. Hasil panen saya tidak sedikit. Saya langsung melangkah ke peringkat enam puresun. Dengan panen ini, Kekuatan tempurku meningkat pesat. Dan karena saya menyatu dengan jiwa ilahi, Kekuatan saya meningkat pesat. Setelah menghela nafas, Wang Chen tersenyum. Dia melihat kekejauhan. Pada saat ini, Dia merasakan kesempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah sesuatu yang telah hilang selama ribuan tahun telah kembali. Seolah-olah inilah dirinya yang sebenarnya. Huan Wu, Tunggu aku kembali. Hatinya sakit. Saat dia melihat kekejauhan dan memikirkan wajah tiada taranya itu, Wang Chen bergumam. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Huan Wu di Paramount Battlefield. Aku akan mengembalikan hutang Warski padaku. Itu karena saya Warski. Fiu. Mendengar hal ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Untuk saat ini, Dia mengubur kenangan tersebut. Lalu, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke peti mati di tangannya. Peti mati yang ukurannya kurang dari telapak tangan ini adalah peti mati asap. Laut bersayap telah menghilang, Tetapi peti mati ini memiliki semangat tambahan. Ini adalah semangat artefak. Ini adalah laut bersayap. Jika bukan karena Warski, Dia mungkin berhasil. Namun, Dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah takdirmu. Anda harus membayar harganya. Sambil mendengus dingin, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat peti mati itu. Masih ada sekitar satu bulan lagi. Aku akan memperbaiki peti mati ini secepat mungkin dan kembali ke dunia luar. Tanpa disadari, waktu satu tahun telah berlalu. Saya perlu berpartisipasi dalam tes kedua sesegera mungkin. Menyipitkan matanya, Wang Chen memikirkan ujian yang akan datang. Tanpa ragu sedikit pun, Dia duduk bersila dan mulai berlatih kultifasi. 2526 Matahari yang terik menggantung tinggi di langit di atas gurun yang tak berbatas. Seluruh gurun itu seperti tungku, Memancarkan panas yang tak terbatas. Ini jelas bukan tempat yang cocok untuk ditinggali manusia. Gelombang panas seperti itu bahkan membuat burung-burung yang terbang di langit Mengeluarkan banyak keringat. Tidak ada satupun sosok dalam radius ribuan mil. Sejak kota kuno bawah tanah menghilang setengah tahun lalu, Gurun ini pernah ramai dengan aktivitas. Namun, karena tidak ada petunjuk lagi, Gurun menjadi sunyi. Sekarang, jumlah orang di sini semakin sedikit. Dan di bawah terik matahari ini, Sesosok tubuh menerobos udara dan muncul di dunia ini. Ini masih gurun ini. Sepertinya saya berhasil. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat dunia Dan merasakan gelombang panas yang tak terbatas. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Itu benar. Orang ini adalah Wang Chen. Dulu ketika dia memasuki kota kuno bawah tanah, Dia tidak keluar. Setelah itu, Dia tinggal di Gurun Misterius untuk bercocok tanam. Baru beberapa hari yang lalu Wang Chen benar-benar memurnikan peti mati Dan mengakhiri budidayanya. Mengandalkan seni sakral agung pedang pemadam matahari Dan langit biru langit yang melonjak, Wang Chen akhirnya menerobos ruang gurun dan kembali ke gurun. Hampir setahun telah berlalu sejak itu, Dan Wang Chen bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Saat itu, Dia adalah matahari murni tingkat tiga dan memasuki kota kuno. Sekarang, Dia adalah matahari murni peringkat enam dan kembali ke dunia ini. Dia juga memiliki dua seni dewa lagi. Kekuatannya meningkat tak terkira. Hah! Di tengah gelombang panas, Wang Chen menghela nafas. Masih ada sepuluh hari lagi dalam setahun. Ujian akan segera dimulai. Tapi kemana saya harus pergi? Di padang pasir, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah lama terdiam. Sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Saat itu, Mopeng hanya memberitahu Wang Chen bahwa akan ada ujian kedua dalam setahun. Namun, Dia tidak menyebutkan di mana lokasinya. Jadi kemana saya harus pergi sekarang? Jejak kebingungan muncul di wajah Wang Chen. Semua makhluk hidup, Berkumpul di kota Yin dalam sepuluh hari. Saat Wang Chen dipenuhi dengan keraguan, Sebuah suara samar tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Tidak diketahui dari mana suara itu berasal. Sepertinya itu datang dari kehampaan yang tak berujung, Dari tanah di bawah kaki mereka, Dan dari sisi telinga mereka. Singkatnya, Suara itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia Dengan cara yang mendominasi. Mendengar suara ini, Jantung Wang Chen berdetak kencang Dan bibirnya membentuk senyuman. Keraguannya sebelumnya sudah tidak ada lagi. Beberapa hari kemudian, Kota Yin, Ini adalah tujuan yang dituju Wang Chen. Pada saat yang sama, Sebuah peta muncul di benak Wang Chen saat ini. Dia berada di tengah gurun. Kota Yin adalah titik terang. Titik terang itu berjarak jutaan mil jauhnya. Jarak yang sangat, Sangat jauh. Ini adalah dunia yang sangat, Sangat besar. Jika itu adalah Wang Chen saat itu, Dia harus mulai berlari sekuat tenaga Untuk mencapai Kota Yin tepat waktu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk sampai ke sana. Jika itu masalahnya, Maka Wang Chen akan gagal. Dia akan kehilangan hak untuk berpartisipasi di putaran kedua. Tapi sekarang, Wang Chen tidak peduli. Dengan kemampuan naik ke awan, Jutaan mil. Itu tidak terlalu jauh bagi Wang Chen. Memikirkan hal itu, Wang Chen menjadi tenang. Sepertinya ini adalah babak pertama dari babak kedua. Dengan keyakinan di dalam hatinya, Wang Chen berhenti panik. Satu hari. Dengan kemampuannya untuk naik ke awan, Dia akan mencapai Kota Yin paling lama dalam satu hari. Sebelumnya, Masih ada sembilan hari lagi. Karena itu yang terjadi. Cahaya terang melintas di mata Wang Chen. Dia memutuskan untuk tinggal di padang pasir. Gurun liar dipenuhi gelombang panas yang tak ada habisnya. Namun, Itu adalah tempat yang paling cocok untuk bercocok tanam. Aura langit emas sangat kental. Sekarang Raging Flame miliknya telah mencapai level ketiga. Tidak ada cara baginya untuk memperbaikinya. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah meningkatkan empat elemen lainnya. Aura langit emas ada di antara mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen duduk bersila dan membenamkan dirinya dalam budidaya aura langit emas. Saat Wang Chen berkultivasi, Aura langit emas yang tebal berguling. Di dalam tubuh Wang Chen, Pohon emas langit beriak dengan lapisan cahaya kemasan. Aura Sky Gold miliknya meningkat sedikit demi sedikit. Setelah sembilan hari penuh, Wang Chen akhirnya menghentikan kultivasinya. Meski saya belum melangkah ke level ketiga, Saya tidak jauh darinya. Saat itu, Saya berkultivasi di sini selama jangka waktu tertentu Dan mengalami banyak kemajuan. Pada tahun lalu, Saya pertama kali meminjam kekuatan kuali langit dan bumi Untuk bercocok tanam di gurun. Kemudian, Saya berkultivasi di depan ilusionari cliff. Sudah lama, Saya sengaja mengolah aura langit emas. Selain kultivasi ini, Saya secara bertahap menyentuh aura langit emas tingkat ketiga. Satu langkah lagi dan saya akan mencapai tingkat ketiga. Saya yakin saya akan segera mencapai level ini. Berdiri, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Wang Chen tidak merasa menyesal Karena dia tidak berkembang lebih jauh. Sebaliknya, Dia sangat puas. Dan sekarang, Dia harus pergi ke kota Yin. Peta itu muncul di benaknya, Dan mata Wang Chen berbinar. Pergi. Dengan mendengus ringan, Sosok Wang Chen berubah menjadi ilusi. Dia menghilang di padang pasir yang luas tanpa jejak. Dan pada saat ini, Di langit, Aliran cahaya melintas, Seperti meteor, Menyerbu ke kejauhan. Kota Yin. Ini adalah satu-satunya kota di wilayah naga langit. Tidak. Itu tidak boleh dianggap sebagai kota. Karena, Berdiri di depan kota Yin, Wang Chen mengerti. Dia terkejut. Ini bukanlah sebuah kota, Tapi, Sebuah istana yang megah. Hitam. Saat itu gelap gulita. Ini adalah perasaan yang diberikan istana ini kepada orang-orang. Lalu, Itu luar biasa. Bangunan hitam pekat itu berdiri megah di antara langit dan bumi, Menyebabkan hati Wang Chen bergetar. Di sampingnya, Banyak sosok yang berjalan cepat menuju istana. Ini adalah tempat tes putaran kedua. Atau lebih tepatnya, Itu adalah tempat berkumpul. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi, Melangkah keluar dan berjalan ke istana. Setelah memasuki istana, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Restoran. Itu benar. Pemandangan di depannya tampak seperti sebuah restoran. Para pengunjung di sekitar menjadi gempar. Wang Chen, Sebaliknya, Merasakan kekuatan pemanggilan pada saat ini. Dia berjalan menuju sudut restoran besar ini. Seolah-olah disitulah tempatnya. Setelah berjalan beberapa ribu meter, Mata Wang Chen berbinar. Dia melihat wajah yang dikenalnya. Kakak Mopeng. Suara familiar di depannya membuat Wang Chen memanggil. Mopeng. Benar, Bukankah itu Mopeng? Saat itu, Ketika mereka berpisah di Peti Mati, Wang Chen memasuki tanah tandus, Sementara Mopeng harus meninggalkan kota kuno bawah tanah. Hari ini, Mereka bertemu lagi di sini. Suara yang tiba-tiba datang dari belakang Membuat Mopeng yang sedang duduk bersila gemetar. Saudara Wang Chen. Memalingkan kepalanya, Mopeng sangat gembira saat melihat Wang Chen. Dia bergegas maju, Menatap Wang Chen, Dan tertawa terbahak-bahak di saat berikutnya. Hahaha, Aku tahu itu. Saudaraku, Kamu diberkati, Kamu pasti akan kembali ke sini Untuk bersatu kembali dengan kami. Hahaha. Pada saat ini, Kabut di hati Mopeng tersapu, Dan dia sangat gembira. Saat itu, Ketika dia meninggalkan kota kuno bawah tanah, Kota itu runtuh. Di depan semua orang, Kota kuno bawah tanah tiba-tiba runtuh. Sejak saat itu, Kota kuno bawah tanah tidak ada lagi. Saat itu, Mopeng khawatir. Karena Wang Chen masih di dalam. Sayangnya, Tidak ada lagi jejak kota kuno bawah tanah. Nyatanya, Ia tidak tenggelam ke dalam tanah, Melainkan menghilang antara langit dan bumi. Apa yang terjadi dengan Wang Chen? Mopeng sangat khawatir. Sayangnya, Setelah mencari di sekitar runtuhan selama sebulan penuh, Dia tidak menemukan Wang Chen lagi. Hal ini membuat hati Mopeng terasa berat. Dia harus pergi. Namun, Dia sangat yakin bahwa Wang Chen akan kembali. Hari ini, Wang Chen akhirnya kembali. Bagaimana mungkin Mopeng tidak bahagia? Yan Chen, Dia masih hidup. Sial, Orang ini, Dia sebenarnya datang ke sini juga. Huh, Bagus. Kali ini, Dia tidak punya tempat untuk lari. Melihat Wang Chen, Wajah orang-orang di sekitarnya muram. Pada akhirnya, Mata yang kejam menatap Wang Chen dan Mopeng. Baru pada saat itulah Wang Chen menyadarinya. Orang-orang berkumpul di sini, Bukankah mereka orang-orang yang memasuki domain naga langit dari kota Lin? Sepertinya dia juga datang ke sini. Dan di bawah bimbingan aura itu. Merasakan mata dingin orang-orang ini, Mata Wang Chen juga menjadi dingin. Saat itu, Orang-orang ini mengejarnya, Meninggalkannya dalam situasi yang sulit. Dan sekarang, Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Matahari murni tingkat 6, Kekuatan api mengamuk, Kekuatan lima elemen, Garis darah dewa sejati, Penempaan tubuh bintang, Kuali langit dan bumi, Labu dewa pembunuh. Hal ini membuat Wang Chen tidak lagi takut pada orang-orang ini. Ingin membunuh. Wang Chen ingin melihat bagaimana mereka bisa mengejarnya kali ini. Niat membunuh muncul di matanya. Pada akhirnya, Mata Wang Chen berhenti pada sebuah sosok. Itu adalah Kuze. Melihat Kuze, Murid Wang Chen menyusut. Dia diam. Yan Chen, Bagus, Sangat bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Hidupmu adalah milikku. Merasakan mata Wang Chen, Kuze yang muram menunjukkan cibiran haus darah. Wajahnya garang dan gila. Penghinaan di masa lalu sepertinya muncul pada saat ini. Dia, Kuze, Belum pernah dipermalukan seperti ini. Tidak masalah apakah itu di luar Gurun Safage, Di dalam Gurun Safage, Atau di dalam Peti Mati. Hal ini terutama terjadi di Peti Mati. Memikirkan penghinaan hari itu, Kuze hanya bisa gemetaran. Pembuluh darah di kepalanya menonjol. Dia tidak akan pernah melupakan hari itu seumur hidupnya. Bukan saja dia tidak mendapatkan warisan sedikitpun, Tapi dia juga kehilangan muka dan terluka parah. Bagaimana dengan Yan Chen? Dia memperoleh warisan dan membawa Peti Mati yang menyimpang dari surga. Apa yang dia peroleh setelah itu? Jelas, saat ini, Kuze bisa merasakan perubahan aura di tubuh Wang Chen. Dibandingkan tahun lalu, Itu tidak ada bandingannya. Jelas sekali, Peti Mati itu sepertinya memberinya manfaat yang tak ada habisnya. Hal ini membuat Kuze memperlihatkan ekspresi cemburu dan seram. Itu adalah warisannya. Yan Chen kembali hidup. Itu bagus. Dia akan membunuh Yan Chen dan mengambil semuanya darinya. Pada saat ini, Niat membunuh muncul dari mata Kuze. 2527 Pada saat ini, Saat suara Kuze turun, Mata Wang Chen dan Kuze saling bertautan di udara. Untuk sesaat, Udara seolah membeku, Dan niat membunuh tiba-tiba meledak. Niat membunuh tersebut menarik perhatian banyak orang. Namun, Dalam menghadapi niat membunuh ini, Di bawah tatapan Kuze, Mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Kau menginginkan hidupku. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Aku ingin hidupmu. Wang Chen berkata dengan ringan. Kata-katanya ringan, Tapi dipenuhi aura mendominasi. Hai. Kata-katanya menyebabkan banyak orang terkejut. Kuze. Banyak orang bisa merasakan kekuatannya. Kultifator ulang. Seseorang mengatakan kata-kata seperti itu Kepada seorang kultifator ulang. Melihat Wang Chen, Mata banyak orang menjadi berbeda. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Cowok sombong. Kuharap kamu masih bisa tertawa di momen ini besok. Kuze mencibir. Saat suaranya turun, Dia tidak lagi berbicara, Tetapi duduk diam di sana dan menutup matanya. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen juga mendengus dingin dan tidak lagi berbicara. Di bawah pimpinan Mopeng, Dia datang ke sisi Wei Cheng. Senior. Melihat Wei Cheng, Wang Chen membungku hormat. Tidak buruk, Tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal kali ini. Menyipitkan matanya, Wei Cheng mengamati Wang Chen sejenak, Lalu berkata dengan makna yang dalam. Itu hanya kebetulan. Wang Chen berkata dengan emosional. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Hati-hati besok. Wei Cheng menganggup dan mengingatkan. Terima kasih. Wang Chen berkata lagi. Tidak masalah, Kamu bisa mempelajari putaran penilaian ini. Wei Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Biarkan aku mengatakannya. Mendengar kata-kata Wei Cheng, Mopeng buru-buru berkata, Penilaian putaran berikutnya ini adalah yang paling kejam. Sekarang, Ada ribuan kota di medan perang, Dan ada ratusan ribu ahli di sini. Semua orang ini akan memasuki tahap penilaian berikutnya. Namun, Pada tahap ini, Setiap kota akan menjadi yang pertama memimpin. Orang-orang dari setiap kota yang memasuki tempat ini Akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Hanya satu orang dari setiap kelompok yang mampu menonjol dari yang lain. Kemudian, Orang-orang dari kelompok tersebut akan terus dinilai. Pada akhirnya, Hanya tiga orang dari setiap kota yang berhasil. Adapun ketiga orang ini, Mereka akan berkumpul bersama dengan ribuan orang Yang membedakan diri mereka dari kota-kota lain Untuk menaiki tangga menuju surga dan melintasi tiga gunung. Pada akhirnya, Mereka yang bisa lolos ke babak kedua hanya sedikit dan jarang. Namun, Siapapun yang lulus ujian ini akan memperoleh peluang yang tak terbayangkan. Melihat Wang Chen, Mopeng berkata dengan suara yang dalam. Ada senyuman pahit di wajahnya, Dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apakah begitu? Setelah mendengar kata-kata Mopeng, Wang Chen mengerutkan kening. Paling banyak, Tiga orang dari setiap kota akan muncul sebagai pemenang. Pada akhirnya, Di antara ribuan orang di kota, Hanya sebagian kecil yang bisa lolos dari tahap kedua. Mendengar ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Apa yang terjadi pada mereka yang gagal? Ekspresinya sangat serius. Mati. Mopeng berkata dengan serius. Desis. Wang Chen menghirup udara dingin. Jika itu masalahnya, Ratusan ribu orang yang memasuki wilayah Naga Langit kali ini Hampir semuanya akan mati. Namun, Di setiap tahap kecil tahap kedua, Orang yang menang akan memiliki kesempatan untuk memilih mundur. Namun, Mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan apapun. Mopeng menambahkan. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Mopeng, Wang Chen akhirnya mengerti. Jejak keterkejutan di hatinya, Meski berkurang sedikit, Masih terasa berat. Meski begitu, Berapa banyak ahli yang akan mati di sini? Wang Chen tidak berani membayangkannya. Sesuaikan keadaanku secepat mungkin. Jika aku bertemu Kuze, Aku harus berhati-hati. Setelah memahami situasi umum, Wang Chen punya rencana di dalam hatinya. Segera, Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi, Menyesuaikan kondisinya. Boom. 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 Hingga suatu hari, Dini hari, Tiba-tiba terdengar suara bel yang memekakan telinga dari langit yang sunyi. Tesnya akan segera dimulai. Mendengar bel berbunyi, Wei Cheng, Yang berada di sebelah Wang Chen, Memasang ekspresi serius. Setelah memasuki wilayah Naga Langit, Satu tahun telah berlalu. Tes tahap kedua akan segera dimulai. Ada 872 orang yang belum datang. Saat suara Wei Cheng turun, Desahan Samar datang dari langit yang kosong. Pada saat ini, Masih ada 872 orang yang belum tiba di kota Yin di wilayah Naga Langit. Apa yang akan terjadi pada mereka? Wang Chen memiliki tebakan samar di hatinya, Tapi dia tidak bisa tidak bertanya. Mati. Ekspresi Mo Peng serius. 872 orang ini, Biarkan mereka menjadi kelompok terakhir penjaga wilayah Naga Langitku. Sebelum Mo Peng selesai berbicara, Desahan terdengar dari langit lagi. Hua. Sesaat kemudian, Ilusi kehampaan muncul di restoran besar itu. Dalam ilusi kehampaan, Sinar darah melonjak ke langit di tengah malam. Kemudian, Di bawah cahaya darah, Wang Chen melihat banyak sosok meledak dengan ekspresi ngeri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tiba di kota Yin tepat waktu. Saat ini, Mereka sedang dihukum. Melihat adegan ini, Wang Chen diam-diam tersentak. Di antara orang-orang ini, Bahkan ada beberapa yang sangat dekat dengan kota Yin. Sayangnya, Mereka masih terlambat satu langkah. Dan karena mereka terlambat satu langkah, Mereka harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Menyaksikan orang-orang ini mati ketakutan, Suasana hati Wang Chen menjadi sangat rumit. Kali ini, Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk bangkit dengan cepat, Mungkin Wang Chen, Yang berada di Gurun Barbar, Juga akan menjadi salah satu dari orang-orang ini, Bukan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa emosional? Ujian dimulai. Menggunakan kota sebagai perkemahan, Kami hanya akan membawa tiga orang. Semua makhluk hidup, Pergi. Sebelum Wang Chen berani membuka pintu, Desahan Samar itu terdengar lagi. Begitu suara itu turun, Ruangan berubah. Wang Chen hanya merasa tubuhnya berputar tak terkendali saat ini. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang menyedotnya ke dunia lain. Tidak hanya Wang Chen, Tetapi hampir semua tubuh tampak terpelintir saat ini. Seluruh restoran menjadi ilusi saat ini. Angin dingin bersiul. Ketika Wang Chen melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas lagi, Dia muncul di desa yang sangat suram, Terpencil, Dan bobrok. Muncul di desa ini bersama Wang Chen adalah empat seniman bela diri lainnya. Tiga pria dan satu wanita. Keempat orang ini jelas baru sadar kembali saat ini. Ketika mereka melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas, Mereka langsung menjadi gugup. Tanpa sadar, Beberapa dari mereka dengan cepat mundur, Menjaga jarak yang cukup antara satu sama lain. Saat ini, Ujian dimulai. Kota Lin. Kali ini, Ada seratus orang yang memasuki wilayah Naga Langit, Namun pada akhirnya, Hanya delapan puluh tiga orang yang tiba di kotain. Delapan puluh tiga orang ini kini dibagi menjadi beberapa kelompok dan memulai pengujian. Wang Chen adalah salah satu dari lima orang dalam kelompok itu. Ujian macam apa yang harus mereka hadapi? Memikirkan hal ini, Ekspresi Wang Chen serius, Dan dia juga menjaga hati tetap waspada. Itu karena Wang Chen tahu betul bahwa pada akhirnya, Di antara mereka, Hanya satu orang yang bisa menonjol. Selebihnya, Tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Bagaimana Wang Chen bisa lengah? Pembantaian sebenarnya telah menyebar saat ini. Tiba di Gunung Naga Kuning sebelum fajar. Mereka yang tidak datang akan mati. Saat semua orang sangat waspada, Suara samar terdengar dari kehampaan. Kata-kata ini langsung membuat ekspresi semua orang membeku. Ini adalah ujian pertama bagi mereka berlima. Saat suara dari kehampaan jatuh, Pikiran Wang Chen dan yang lainnya bergetar. Seolah-olah mereka tiba-tiba mengerti di mana letak Gunung Naga Kuning. Ayo pergi. Setelah mengetahui di mana letak Gunung Naga Kuning, Tidak ada yang ragu lagi. Setelah saling memandang, Semua orang berpisah dan terbang ke depan. Suasananya suram seperti kematian. Meski mereka berlima tidak bergerak Dan semuanya terbang ke arah Gunung Naga Kuning, Kewaspadaan di hati mereka semakin kuat. Hanya satu orang yang ditakdirkan untuk sukses. Ini juga berarti bahwa sisanya ditakdirkan untuk mati. Sekarang, mereka tidak memulai pembantaian Karena mereka sedang menunggu. Jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, Pertempuran besar pasti akan terjadi. Apalagi orang yang melakukan kesalahan sekecil apapun Akan langsung dibunuh oleh empat orang lainnya. Itulah nasib mereka. Karena itu pula suasana saat ini menjadi sangat aneh. Ledakan. Pada saat itu, petir meledak di kampaan. Tidak ada yang tahu kapan awan gelap tebal berkumpul, Tapi itu membuat suasana hati semua orang lebih berat dari sebelumnya. Angin dingin bertiup kencang, membawa aura pembusukan yang tak ada habisnya. Melihat awan gelap di langit, Wang Chen mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Suara mendesing. Guntur menderu-deru, dan saat berikutnya, Tetesan air hujan yang dingin mulai turun. Wow wow wow. Saat tetesan air hujan turun, Hutan pegunungan yang terpencil tiba-tiba dipenuhi Dengan lolongan yang menyeramkan dan mengerikan. Oh tidak, ini hujan yang gelap. Melihat adegan ini, Jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang, Dan dia berseru. Hujan gelap. Itu adalah nama yang tersembunyi di kedalaman ingatan Wang Chen. Itu adalah ingatan Warski. Hujan gelap. Menurut legenda, Air mata air kuning jatuh dari langit dan berubah menjadi hujan gelap. Hujan gelap mengandung kebencian yang tak ada habisnya, Dan setiap tetes hujan gelap dibentuk oleh hantu. Mereka yang bersentuhan dengan hujan gelap akan jatuh sakit parah, Dan dalam kasus yang serius, mereka akan mati. Siapa sangka mereka akan menemui hujan lebat di sini? Benar saja, perjalanan menuju gunung naga kuning tidaklah damai. Saat dia merasakan hujan gelap, Sosok Wang Chen dengan cepat mundur menuju desa yang jaraknya ratusan mil. Pada saat itu, Wang Chen adalah orang pertama yang menyerah pada gagasan untuk bergerak maju. Tetap hidup adalah hal yang paling perlu dia lakukan. Saat sosok Wang Chen mundur, Yang lain juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sosok mereka segera mundur ke belakang. Ledakan. Di antara mereka, seorang pria berusia empat puluhan melancarkan serangan pada saat itu. Di bawah telapak tangan, sosok lelaki tua di depan berhenti. Matanya membelalak, dan dia meraung marah. Tidak. Sambil menangis, sosok lelaki tua itu langsung diliputi hujan gelap. Mendesis. Asap tebal mengepul. Saat hujan gelap turun ke tubuh lelaki tua itu, Asap tebal membubung dalam sekejap, dan kis spiritual menghilang. Energi di tubuh lelaki tua itu terkuras dengan kecepatan yang mengerikan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau melarikan diri karena dia sepenuhnya diselimuti oleh hujan yang gelap. Kulit lelaki tua itu dengan cepat menjadi pucat dan kemudian membusuk. Jiwa ilahinya terkikis oleh hujan gelap sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Pakar pertama telah jatuh. 2.528 Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang telah mundur puluhan mil jauhnya, tiba-tiba menyipitkan matanya. Benar saja, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan pembantaian. Persaingan mereka berlima kini menjadi persaingan mereka berempat. Mereka berempat tetap diam saat ini. Dengan kekuatan mereka, mereka segera kembali ke desa tempat mereka memulai. Bersandar pada rumah Bobrok, mereka berempat dibagi menjadi empat kelompok. Mereka saling memandang dengan hati-hati dan mengamati hujan yang turun dengan waspada. Melihat tiga orang lainnya, Wang Chen memasang ekspresi muram di wajahnya. Dua yang murni tahap akhir dan satu yang murni tahap tengah. Saya tidak takut dengan wanita pure sun tahap menengah, tetapi dua wanita pure sun tahap akhir lebih merepotkan. Jika aku harus menghadapi mereka satu persatu, dengan kekuatanku saat ini, aku akan mampu melakukan perlawanan. Namun, jika orang-orang ini bergandengan tangan. Jauh di dalam pikirannya, Wang Chen merasakan sedikit kecemasan di hatinya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Wang Chen berubah menjadi tidak sedap dipandang saat dia melihat cuaca suram di luar. Sulit melewati hujan. Meskipun Wang Chen kuat, dia tidak bisa menahan hujan yin. Bahkan dengan 10.000 token hantu, itu tidak berguna. Ini karena hantu dari Ordo 10.000 hantu paling takut dengan hujan. Bagi 10.000 hantu, ini sangat merusak. Melihat Fajar semakin dekat, alis Wang Chen berkerut semakin gugup. Bajingan. Di kejauhan, gelombang makian datang. Terbukti, tiga orang lainnya juga menjadi cemas saat ini. Karena kita tidak bisa pergi, kenapa kita tidak membunuh mereka dulu? Akhirnya, di tengah kesunyian, terdengar suara dingin. Sebuah suara datang. Baiklah. Kemudian, sebuah suara yang dalam terdengar, bunuh keduanya, dan kami akan memperjuangkannya. Skenario terburuk pun muncul. Dua ahli matahari murni tahap akhir berjalan bersama pada saat ini. Keduanya bekerja sama dan memandang Wang Chen dan wanita parubaya. Adik kecil, kenapa kita tidak bekerja sama? Jika mereka tidak ingin mati, mereka hanya bisa bergandengan tangan dan melawan. Kakak perempuan memiliki harta ajaib. Jika Anda dan saya bergandengan tangan dan membunuh kedua orang ini, menggunakan darah mereka sebagai panduan, kakak dapat membawa Anda keluar dari hujan yin. Saat dua ahli matahari murni tahap akhir bergabung, suara wanita parubaya terdengar di telinga Wang Chen. Jelas sekali, dua ahli matahari murni tahap akhir yang bersiap menyerang telah membuat wanita ini merasa tidak nyaman. Dia segera memilih untuk bergabung dengan Wang Chen. Bahkan ia membeberkan manfaat yang besar. Mendengar kata-kata wanita itu, Wang Seng awalnya tercengang. Lalu, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Baiklah. Bagi Wang Chen, bergabung pada saat ini adalah hal yang lebih baik. Apalagi Wang Chen tidak bisa menolak keuntungan yang ditawarkan wanita tersebut. Karena melangkah ke ruang ini berarti melangkah ke jalur pembantaian, mengapa Wang Chen ragu-ragu? Aku akan menangani yang satu dan kamu akan menangani yang lain. Wang Chen bertanya langsung. Itu bagus sekali. Melihat Wang Chen menyetujuinya, senyuman muncul di wajah wanita itu. Membunuh. Saat berikutnya, teriakan lembut terdengar, dan wanita itu memimpin serangan. Membunuh. Lalu, aura Wang Chen tiba-tiba melonjak. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Biarkan saya mengirim Anda dalam perjalanan. Melihat Wang Chen dan wanita itu melakukan serangan balik, dua ahli matahari murni tahap akhir mencibir. Dua ahli pura sun tingkat menengah berani menolaknya. Jika ini bukan melebih-lebihkan diri mereka sendiri, lalu apa? Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria tahap mahir matahari murni. Sosotnya melintas dan dia langsung menuju Wang Chen. Gedung surga. Sambil mendengus dingin, pria itu memukul dengan telapak tangannya. Serangan biduk langit, biduk langit dan bumi. Jejak telapak tangan itu seperti bintang di sembilan surga, gemerlap dan kejam. Serangan itu seperti hukuman surgawi, mencekik semua orang. Bayangan palem yang mengerikan menutupi ribuan mil dan langsung menuju Wang Chen. Memang kuat, tapi ini tidak cukup. Merasakan aura dominan dari cetakan telapak tangan, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Jika itu terjadi setahun yang lalu, Wang Chen mungkin berada dalam situasi putus asa saat ini. Tapi sekarang. Sekarang sangat berbeda. Dalam satu tahun ini, kekuatan Wang Chen telah meningkat dari peringkat 3 matahari murni ke peringkat 6 matahari murni. Dalam satu tahun ini, Wang Chen telah menguasai dua kekuatan ilahi. Kekuatan tempur Wang Chen saat ini jauh dari sebelumnya. Pemusnahan matahari. Dengan ekspresi dingin, Wang Chen akhirnya mendengus saat cetakan telapak tangannya hendak mendarat. Pemusnahan matahari. Ini adalah serangan Wang Chen. Mengambil langkah maju, Wang Chen menghilang antara langit dan bumi dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya ekstrim seolah membelah langit dan bumi. Di atas langit, seolah-olah sebuah galaksi telah jatuh. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Desir. Serangan ini mengguncang lingkungan sekitar. Pemogokan ini sangat mengerikan. Serangan ini adalah serangan afirmasi Dao Wang Chen. Dia ingin menggunakan ahli matahari murni tahap akhir ini untuk melihat seberapa kuat kekuatannya saat ini. Desir. Di bawah daya tarik aura pedang, aura antara langit dan bumi sepertinya dikumpulkan oleh Wang Chen. Mustahil. Menanggung beban terberat, pria puresun tahap akhir yang bertarung dengan Wang Chen, berseru. Matanya membelalak seolah dia menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Dia merasa vitalitas dalam tubuhnya melemah dengan cepat. Pada saat ini, aura di tubuhnya sedang ditarik keluar. Ini membuatnya takut. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, pria parubaya yang berkelahi dengan wanita di kejauhan juga berseru. Dia melihat cahaya yang semakin menyilaukan di kehampaan dengan rasa tidak percaya. Karena vitalitas dan aura dalam tubuhnya juga terkuras dengan cepat. Kekuatannya sepertinya turun dalam sekejap. Auranya langsung ditekan. Ledakan. Di bawah dua aura ini, aura pedang akhirnya meledak hingga batasnya. Seperti terik matahari, aura pedang dengan kejam menebas cetakan telapak tangan yang tak terbatas. Desir. Cetakan telapak tangannya bergetar dan langsung terkoyak. Api mengamuk kayu vitalitas bermekaran, menyala dengan nyala api yang tak terbatas. Bang. Cetakan telapak tangannya rusak, tapi aura pedangnya tidak lemah. Itu masih bersiul. Tidak. Sementara manusia matahari murni tahap akhir masih terguncang, aura pedang jatuh di depannya. Engah. Guncangan yang ekstrim membuat manusia puresun tahap akhir tidak dapat bereaksi sama sekali. Aura pedang mencabik-cabik tubuhnya. Vitalitas di tubuhnya meledak secara ekstrim dan menyatu ke dalam aura pedang. Satu sisi kalah, sisi lainnya tumbuh. Aura kematian tiba-tiba menyelimuti manusia matahari murni tahap akhir. Ledakan. Raungan meledak. Akhirnya, manusia matahari murni tahap akhir ditebas oleh pedang Wang Chen tanpa perlawanan apapun. Saat ini, aura Wang Chen seperti gunung. Dengan satu serangan, dia langsung terbunuh. Di tengah cipratan darah, Wang Chen mengulurkan tangan dan meraih jiwa dewa yang ketakutan. Ini adalah jiwa dewa manusia matahari murni tahap akhir. Pembunuhan instan. Pada saat ini, Wang Chen langsung membunuh prajurit puresun tahap akhir. Adegan seperti itu membuat dua orang yang bertarung di kejauhan mengubah ekspresi mereka. Khususnya, pria parubaya puresun tahap akhir tertegun dan wajahnya menjadi pucat. Vitalitas dan aura yang dimakan Wang Chen sebelumnya telah melemahkan kekuatannya. Pada saat ini, pembunuhan instan Wang Chen telah mengguncang pikirannya. Di bawah keterkejutan yang hebat, ada banyak kelemahan dalam gerakannya. Dan kelemahan ini ditangkap oleh wanita yang tajam. Bang-bang-bang. Serangkaian suara teredam meledak. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Pria parubaya itu sebenarnya dibunuh oleh wanita itu. Dan pada saat ini, kekuatan tempur wanita itu membuat Wang Chen memandangnya dengan cara yang berbeda. Haha, adikku, sepertinya aku meremehkanmu. Cek cek cek, lumayan. Anda sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya kerjasama kita adalah pilihan yang tepat. Perlahan, wanita itu berjalan di depan Wang Chen dengan sedikit pesona dan berkata sambil tersenyum. Melihat Wang Chen, matanya berkedip karena rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Tentu saja, ada juga sedikit kewaspadaan. Dia adalah satu-satunya yang tahu betapa mengejutkannya serangan Wang Chen sebelumnya. Sekarang, saatnya kamu mengambil hartamu. Melihat wanita yang berjalan di depannya, Wang Chen mengambil dua langkah ke depan untuk memperlebar jarak di antara mereka dan berkata dengan dingin. Wanita ini tidak sederhana. Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen menyadari bahwa kekuatan tempur eksplosif yang ditunjukkan wanita ini tidak kalah dengan kultifator matahari murni tahap akhir. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari kultifator matahari murni tahap akhir yang telah dia bunuh. Kultifator matahari murni tahap akhir yang dia bunuh jelas telah melangkah ke kultifator matahari murni tahap akhir belum lama ini. Bahkan kekuatan lima elemen yang dia kuasai tidak sepenuhnya dilepaskan oleh serangan Wang Chen. Dengan kekuatan sebesar itu, apa yang perlu ditakutkan? Namun, wanita ini berbeda. Tria parubaya yang dia bunuh memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan dengan pengaruh pedang pemadam matahari miliknya, dia masih sangat kuat. Namun, dia telah dibunuh oleh wanita ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak lebih waspada terhadap wanita ini? Karena Wang Chen tahu betul bahwa wanita ini adalah pesaing terakhirnya. Tentu saja. Melihat ekspresi waspada Wang Chen, wanita itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dengan itu, wanita itu membalik pergelangan tangannya dan payung berwarna merah darah muncul di tangannya. Saat payung muncul, pupil Wang Chen menyusut saat dia merasakan bau darah yang kental. Merah darah itu sebenarnya diwarnai dengan darah segar. Tidak diketahui berapa banyak darah segar yang digunakan untuk mewarnai payung itu menjadi merah tua. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan agar Wang Chen merasakan kebencian dan aura pembunuh dari payung. Selanjutnya, ada yang kiyang melonjak. Ini adalah payung yang diwarnai dengan darah orang kuat. Wang Chen samar-samar mengetahui apa yang wanita ini rencanakan. Jelas sekali bahwa wanita ini sudah siap dan mengharapkan pemandangan seperti itu. Dia telah menyiapkan payung sebelumnya dan ingin menggunakan yang kiyang untuk menahan hujan gelap dan keluar dari hujan gelap. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Wang Chen memandang wanita itu dengan tenang. Haha, adikku, tidak perlu panik. Dengan jiwa kedua pria tahap lanjutan yang murni ini sebagai pemandu dan bantuan darah mereka, ditambah dengan yang kiyang dari payung ini, kita harus mampu menahan hujan gelap yang terus-menerus. Melihat Wang Chen, yang mengerutkan kening, wanita itu tertawa kecil. Dengan itu, dia mencubit segel di tangannya dan langsung memasukkan jiwa kedua pria tahap mahir yang murni ke dalam payung. Selanjutnya, ia dibaptis dengan darah mereka. Bas! Saat jiwa-jiwa itu tercetak dan darahnya dibaptis, payung itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Astaga! Saat Wang Chen tanpa sadar mundur selangkah dari lampu merah, suara tajam menusuk terdengar. Dia melihat wanita itu memegang payung dan sosoknya melintas saat dia terbang ke kejauhan. Hihi, adikku, kamu tetap di sini. Payung ini hanya bisa membantumu, kakak. Dari jauh, Wang Chen mendengar suara bangga wanita itu. 2529. Perubahan mendadak membuat ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Ingin pergi, tetaplah di sini. Saat berikutnya, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dengan kilatan aneh di matanya, sosok Wang Chen tiba-tiba menghilang. Wuss! Angin menderu-deru. Antara langit dan bumi, ada bayangan maya yang tampak nyata. Saat ini, kecepatan Wang Chen sangat cepat. Setelah mengintegrasikan langkah tari surgawi dan langkah peledak, serta karakteristik teknik tubuh mengejar bulan, kenaikan cepat ke awan Wang Chen hampir sempurna. Pada saat ini, momentum yang muncul di tubuhnya meletus, memungkinkan Wang Chen menampilkan kecepatan penuhnya dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap mata, wanita parubaya itu merasakan momentum mengerikan datang dari belakangnya, dan ekspresinya berubah drastis. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Teknik tubuh macam apa ini? Bagaimana dia bisa meningkatkan kecepatannya sedemikian rupa? Bang! Tanpa menunggu wanita itu bereaksi, suara benturan terdengar. Saat wanita itu bergegas keluar desa dan memasuki hujan, Wang Chen menyusulnya. Tinju kaisar langit meledak, dan langit dan bumi berubah warna. Tidak! Ceritan kesakitan dan teror meledak, terdengar sangat tajam. Ekspresi wanita parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Benar, dia dikirim terbang oleh Wang Chen. Tahap menengah matahari murni. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani bersikap sombong di depan Wang Chen. Bukankah ini berarti mencari kematian? Terlebih lagi, Wang Chen sudah cukup waspada sebelum ini. Di tempat ini, Wang Chen tidak akan mempercayai siapapun. Satu-satunya orang yang bisa dia percayai adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, meski mereka bekerja sama, Wang Chen tetap waspada terhadap wanita tersebut. Karena itu, Wang Chen telah mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Justru karena inilah Wang Chen menyerang pada saat pertama yang memungkinkan. Dia tidak memberi wanita itu kesempatan untuk bereaksi sama sekali dan langsung mengirimnya terbang. Mendesis. Saat tubuhnya terlempar, wanita itu langsung terjatuh ke dalam hujan yang terus-menerus. Asap tebal membubung. Itulah kekuatan jiwa ilahi. Saat dia bersentuhan dengan hujan, rohnya mulai terkorosi. Daging dan darahnya mulai pucat. Ceritan itu menyayat hati dan menggemparkan dunia. Tidak, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Dia berjuang dalam kesakitan. Jiwanya akan hancur, dan dia akan dimangsa oleh ribuan hantu jahat. Pada saat ini, wanita parubaya itu memandang Wang Chen, yang berada di tengah desa, dan mulai memohon dengan keras. Payung di tangannya sudah jatuh ke tangan Wang Chen. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Dia berjuang. Ia ingin kembali ke desa, namun hujan tidak mengizinkannya. Roh jahat yang tak ada habisnya juga tidak mengizinkannya. Jadi, pada akhirnya, dia terjatuh di tengah hujan, meratap, mengaum, dan meronta. Melihat ini, ekspresi Wang Chen sedingin es. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan atau simpati. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa jika dia tidak bersiap dan membiarkan wanita ini pergi, maka dia akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada wanita ini. Terlebih lagi, wanita ini ditakdirkan untuk mati. Bagaimanapun, dia telah terpisah dari Wang Chen. Wang Chen tidak akan membiarkan dirinya gagal. Di antara mereka berlima, hanya satu yang bisa mencapai tujuannya hidup-hidup. Sekarang, ketiganya telah jatuh, hanya menyisakan Wang Chen dan wanita ini. Jika Wang Chen menyelamatkannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Wang Chen menatap dingin wanita yang sedang berjuang itu. Baru setelah suara wanita itu menjadi semakin lemah, dia menarik pandangannya. Sudah waktunya dia pergi. Mengandalkan peta tambahan di benaknya, Wang Chen memegang payung darah dan melihat kekejauhan. Sosoknya menghilang di tempat pada saat berikutnya. Mengambil langkah ke depan, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju gunung di kejauhan. Yang tertinggal hanyalah hujan terus menerus dan jeritan yang sangat lemah hingga sulit didengar. Melalui payung darah di tangannya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ia menggunakan aura darah segar dan yang ki yang terkondensasi dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan hujan. Wang Chen bisa mendengar dua jiwa dewa yang dipenjara di payung darah meratap dan mengaum di tengah hujan yang suram. Mereka semakin lemah. Merasakan semua ini, Wang Chen merasa emosional. Dia tidak menyangka wanita itu akan begitu siap. Jika bukan karena payung darah di tangannya, apa yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang? Mungkin dia hanya bisa menunggu kematian. Tunggu aturan untuk menghancurkannya. Sekarang, dengan mengandalkan payung darah, Wang Chen bergerak maju dan mendekati tujuannya. Menggunakan payung darah, kecepatan Wang Chen sangat cepat. Ia percaya bahwa payung darah dapat membantunya bertahan hingga akhir. Sesaat sebelum fajar, Wang Chen berdiri di Gunung Naga Kuning. Itu adalah puncak gunung yang tampak biasa saja. Saat Wang Chen muncul, sudah ada tiga orang yang menunggunya. Mereka tiba di sini satu langkah lebih awal dari Wang Chen. Aura salah satu pria itu sangat lemah saat ini. Melihat Wang Chen dan yang lainnya, ekspresinya serius, waspada, dan ketakutan. Saat ini, suasana di puncak gunung sangat aneh. Hahaha, Yan Chen, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani muncul di sini. Sebuah cibiran datang dan sesosok tubuh terbang dari jauh. Kuzeh. Melihat sosok itu dengan jelas dari jauh, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah suram. Benar sekali, orang yang terbang saat ini bukanlah Kuzeh, lalu siapa itu? Wajah Kuzeh sedikit pucat, namun auranya masih kuat. Dengan penampilannya, bahkan puncak gunung pun bergetar. Melihat Wang Chen, mata Kuzeh penuh dengan niat membunuh. Dia sedang menunggu kesempatan ini. Dia khawatir akan sulit bertemu Wang Chen, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu khawatir. Penilaian sebelumnya tidak membunuh orang ini. Ini bukanlah hal yang buruk bagi Kuzeh. Dia ingin Yan Chen mati di tangannya. Dia ingin membunuh bajingan ini dengan tangannya sendiri. Dia ingin mendapatkan Raja Kilin, Kuali Merah, dan Labu Hitam dengan tangannya sendiri. Memikirkan hal ini, Kuzeh memandang Wang Chen dengan dingin. Penilaian kedua, tinggalkan Gunung Naga Kuning, seberangi Lembah Naga Tersembunyi, dan capai tangga menuju surga sebelum tengah hari. Yang pertama mencapai stairway to heaven, selamat. Saat wajah Wang Chen dan Kuzeh menjadi dingin, suara dingin terdengar lagi dari kehampaan pada saat ini. Sebelum Wang Chen dan Kuzeh dapat melakukan apapun, penilaian baru dimulai pada saat ini. Masih ada lima orang yang hadir. Adapun lima orang ini, merekalah yang menonjol dari kelompok 25 orang. Sekarang, di antara mereka, hanya satu yang bisa melanjutkan hidupnya. Tangga menuju surga, inilah tujuan mereka. Mendengar suara menderu ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah. Masyarakat sekitar segera menjadi waspada. Aku, mundur. Dalam suasana suram, suara lemah dengan nada ketidakberdayaan terdengar. Ini adalah pria yang terluka parah. Dia sudah memenangkan penilaian pertama, jadi dia berhak mundur dan terus hidup. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain pergi karena luka-lukanya. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Hanya dengan pergi dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Disetujui. Mendengar suara ini, terdengar suara dingin. Dapatkan tingkat kekuatan tertentu dan tinggalkan gunung naga kuning. Kemudian, aura agung dilepaskan. Ledakan. Dalam sekejap, udaranya meledak. Ah! Ceritan terdengar. Tubuh pria yang terluka parah itu tiba-tiba bergetar. Di bawah aura agung ini, tubuh pria yang terluka parah itu tampak terdistorsi. Darah muncrat dan wajahnya menjadi pucat. Semua orang bisa merasakan aura pria itu melemah. Kekuatan tahap akhir matahari murni miliknya telah berkurang dan dia benar-benar jatuh ke tingkat tahap tengah matahari murni. Memilih untuk pergi. Memenangkan penilaian pertama memberi pria ini hak untuk melakukannya. Namun, jika dia ingin pergi, dia harus membayar harganya. Kecuali dia mampu lulus seluruh penilaian pertama. Namun kini, dia baru lulus sebagian kecil dari penilaian pertama. Ini pasti ada harganya. Kekuatannya melemah satu tingkat. Ini adalah harganya. Pelemahan kali ini akan bersifat permanen. Akan sangat sulit bagi pria ini untuk kembali ke level matahari murni tahap akhir. Belum lagi menembus level matahari murni tahap akhir dan maju lebih jauh. Saat kekuatannya melemah, pria parubaya berwajah pucat itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan di kehampaan yang terdistorsi dan menghilang dari dunia ini. Wuss. Angin dingin bersiul. Lima orang itu kini menjadi empat orang. Menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi, hati empat orang yang tersisa terasa berat. Dan wajah mereka sangat serius. Harganya terlalu tinggi. Itu sangat tinggi sehingga wajah semua orang berubah menjadi ganas. Niat membunuh perlahan menyebar di kehampaan. Aku pergi dulu. Mendengus dingin terdengar. Seorang lelaki tua memimpin. Dia menarik kembali auranya dan sosoknya bersinar, menuju menuruni gunung. Sebelum tengah hari, orang pertama yang mencapai Heaven Stairway akan mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Orang tua ini ingin memimpin. Jangan pernah memikirkannya. Melihat lelaki tua itu berlari keluar, wajah Wang Chen dan yang lainnya berubah pada saat bersamaan. Pria yang paling dekat dengan sosok lelaki tua itu melintas, memimpin. Dia mengejar lelaki tua itu dan bahkan langsung menyerangnya. Saat ini, pertempuran dimulai. Hanya satu orang yang bisa bertahan. Artinya pembantaian ini tidak bisa dihindari. Mati. Di sisi lain, Kuze, yang memiliki wajah dingin, menunjukkan cibiran haus darah saat dia juga menyerang. Dengan suara gemuruh, auranya meledak dan Kuze langsung menerkam Wang Chen. Sebagai satu-satunya kultifator yang hadir, dia telah menguasai kemampuan ilahi tanah yang menyusut. Hal ini membuat Kuze tidak takut. Dengan kecepatannya, dia bisa menghancurkan dua orang yang berlari tadi. Dan sekarang, yang perlu dia lakukan adalah membunuh. Dia ingin membunuh Yan Chen. Ini adalah kesempatan terbaik. Dendam di antara mereka akan diselesaikan di sini. Dia menginginkan nyawa Wang Chen. Dan harta itu, dia, Kuze, juga menginginkannya. Hari ini, dia akan membalas penghinaan itu kepada pria bodoh itu jutaan kali. Setelah membunuh Wang Chen, dia langsung menuju tangga surga tanpa dampak apapun. 2530. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Dengan tatapan garang, dia langsung menuju ke arah Wang Chen. Saat ini, wajah Kuze penuh kegilaan. Waktu yang tepat. Namun, di hadapan aura kuat Kuze, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Kuze ingin membunuhnya. Mengapa Wang Chen tidak ingin membunuh Kuze? Itu bagus juga. Hari ini, dia akan mengakhiri perseteruan ini. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen muncul. Melangkah ke langit azure, dalam sekejap mata, Wang Chen menghilang. Ledakan. Saat sosok Wang Chen muncul, suara gemuruh meledak. Tempat di mana Wang Chen awalnya berdiri kini telah berubah menjadi lubang besar. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi langit. Sangat cepat. Setelah serangan ini, murid Kuze tiba-tiba menyusut. Sangat cepat. Tiba-tiba hatinya tenggelam. Perasaan bahaya muncul dari sisinya. Mundur. Tanpa banyak waktu berpikir, sosok Kuze mundur dengan cepat. Kecepatan Wang Chen benar-benar melebihi imajinasi Kuze, bahkan pada saat ini, Kuze terkejut. Kuze sangat jelas bahwa pukulannya tidak hanya tidak menyakiti Wang Chen, bahkan tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Bagaimana mungkin Kuze tidak terkejut? Perasaan bahaya dari sisinya dengan jelas memberitahu Kuze bahwa Wang Chen akan datang. Hal ini memaksa Kuze memilih mundur. Masih ingin pergi. Melihat Kuze sedang mundur, sosok Wang Chen tiba-tiba muncul di depan jalur mundur Kuze. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran. Pergi. Tidak diketahui kapan, tapi Wang Chen telah mengeluarkan kuali langit dan bumi. Begitu kuali langit dan bumi muncul, gunung dan sungai meredup. Tiba-tiba, langit dan bumi kehilangan seluruh cahayanya. Lampu merah yang menakutkan muncul. Kuali langit dan bumi itu seperti bintang, menekan ke bawah. Serangkaian rune meledak, dan gelombang udara yang dahsyat menyebabkan seluruh gunung naga kuning jatuh ke dalam getaran yang tak ada habisnya. Dari jauh, gunung naga kuning tampak seperti bisa meledak kapan saja. Dilihat dari jauh, kuali langit dan bumi yang menekannya tampak seperti terik matahari yang turun dari langit. Kekuatan yang sangat kuat, bagaimana Anda bisa meningkat begitu cepat? Merasakan kekuatan ini, murid Kuze menyusut. Karena tidak dapat mundur, Kuze mengatupkan giginya dan menyerang universe kualdron. Saya tidak percaya bahwa alam matahari murni tingkat menengah yang lemah dapat melawan saya. Jika itu terjadi setahun yang lalu, saat ini, Kuze akan gemetar ketakutan. Karena pada saat itu, dia baru saja berkultivasi kembali dan kekuatan Kuze hanya mendekati tahap menengah matahari murni. Menghadapi serangan ini, rambut seseorang pasti akan berdiri tegak. Tapi sekarang, kini, kekuatan Wang Chen mengejutkan Kuze. Namun, dengan kekuatan seperti ini, ingin membunuhnya. Mustahil. Zee mengeluarkan senjata ilahinya dan langsung menuju kuali langit dan bumi. Dong. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Gelombang kejut yang tak terbatas menyapu 10 ribu meter. Kemana pun gelombang udara ini lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh. Dao besar runtuh, dan Dao surga wiruntuh. Kekosongan ruang hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Hua. Sungai Chaos terkoyak. Kuali langit dan bumi juga tiba-tiba berhenti akibat serangan ini, dan cahayanya meredup secara signifikan. Namun, rune tersebut sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan terus turun. Ledakan. 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 Momen berikutnya menjadi milik Wang Chen. Saat ini, Wang Chen adalah masternya. Gunung Naga Kuning akhirnya runtuh. Kerikil tak berujung beterbangan. Seberapa mengerikan momentumnya. Engah. 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 Di tengah-tengah rune ini, tubuh Kuzee bergetar hebat. Gedebuk. Mengambil langkah mundur, Kuzee memuntahkan setegup darah. Bunyi. 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 Mundur 5 hingga 6 langkah lagi, Kuzee memuntahkan setegup darah. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kenapa? Kenapa begitu kuat? Hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, Kuzee, yang memiliki rambut acak-acakan, tampak ngeri. Dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya serangan ini. Namun, Kuzee yakin bahwa serangan ini pasti dapat mengguncang ahli tahap lanjutan matahari murni yang kuat. Adapun dia, bahkan jika dia telah menguasai tingkat keempat dari 5 elemen, dia hanya bisa menahannya. Mati. Saat Kuzee masih sok, Wang Chen bergegas mendekat lagi. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Dia mengambil 7 langkah berturut-turut. Dengan setiap langkahnya, Wang Chen sepertinya menginjak inti langit dan bumi. Dengan setiap langkah, gunung dan sungai sedikit meredup. Pemadaman matahari. Ketika universe cauldron dikeluarkan, Wang Chen mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, serangan Sun Extinguising telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kekuatan api mengamuk kayu kehidupan meledak, mengubah tubuhnya menjadi tungku. Bayi reinkarnasi meraung, 8 gerbang tersembunyi batin terbuka, dan jiwa ilahi keluar. Anak roh api meraung, dan embryo pedang di senjata energi unsur berkembang dengan cahaya. Tanpa menunggu kekuatan universe cauldron menghilang sepenuhnya, pedang Wang Chen jatuh. Pedang ini menyebabkan seluruh dunia tertutup awan gelap. Pedang ini menyebabkan segalanya menjadi kabur. Pedang ini menyerap aura langit dan bumi. Pedang ini menyebabkan aura di tubuh Kuze menghilang. Tidak. Melihat pedang ini jatuh, Kuze akhirnya merasa takut. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Ini adalah kekuatan ilahi yang luar biasa. Mengapa Anda memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar? Kekuatan ilahi yang luar biasa yang hanya dapat dipahami oleh para ahli puncak dewa surgawi. Kenapa itu muncul padamu? Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya, Kuze meraung dan meraung histeris. Di masa lalu, Wang Chen adalah seekor semut di mata Kuze. Sayangnya, semut ini berkali-kali lolos dari kejaran Kuze. Semut ini, di dalam peti mati, membuat Kuze cemburu, matanya merah. Namun kini, semut ini telah tumbuh menjadi gajah raksasa. Gajah raksasa ini cukup membuat hati dao Kuze runtuh, membuatnya gemetar ketakutan. Tersesat. Kecepatan Wang Chen sangat cepat sehingga Kuze hanya bisa mengaum dan memblokir dengan tangannya. Bas! Embryo pedang bergetar. Tanpa menunggu serangan pemadam matahari jatuh sepenuhnya, energi pedang yang tak ada habisnya mengamuk. Di tengah senandung lembut, senjata suci di tangan Kuze bergetar, meredup, dan akhirnya berubah menjadi retakan tak berujung. Di tengah senandung lembut, Kuze terkejut menemukan aura di tubuhnya mulai menghilang, dan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan penuhnya. Saat ini, Kuze ketakutan. Dia kesal. Jika dia tidak ingin lulus tes pertama sesegera mungkin, jika dia tidak menemui ahli yang murni tahap akhir yang abnormal pada tes pertama, bagaimana dia bisa terluka? Jika dia tidak terluka, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Bahkan jika Wang Chen kuat, dia seharusnya tidak bisa menghancurkannya seperti ini. Namun, semua kebencian ini, semua kebencian ini, pada saat ini, apa yang bisa dia lakukan? Ding! Serangan Sun Extinguising telah mendarat. Suara benturan yang tajam terdengar. Saat ini, gunung dan sungai menjadi seru. Gelombang udara menyapu puluhan juta meter. Bahkan pria parubaya dan pria tua yang bertarung di kejauhan menghentikan gerakan mereka, wajah mereka terkejut. Suara hantaman keras ini seperti pukulan keras bagi hati Kuze. Hati daunnya hancur dalam sekejap. Ledakan. Senjata ilahi di tangannya meledak. Tidak. Daging dan darah Kuze tersebar tanpa henti. Pada saat ini, adalah waktu Wang Chen untuk menghancurkannya. Hua. Tubuhnya pecah, dan hujan darah memenuhi udara. Seberapa kuatkah daging dan darah seorang penggarap ulang? Namun, saat ini, berubah menjadi abu. Hujan darah yang tiada henti bertebaran, menyebabkan reruntuhan gunung Naga Kunim menggetarkan jiwa. Ceritan itu ditutup-tutupi. Tubuh Kuze benar-benar roboh. Jiwa ilahi itu tiba-tiba lari ke kejauhan. Yan Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Kuze meraum dengan enggan. Jiwa ilahinya terdistorsi. Dia adalah dewa surgawi, seorang kultifator ulang, dia menguasai dunia, auranya agung, dan hatinya lebih tinggi dari langit. Namun, saat ini, hatinya hancur. Auranya hancur. Saat ini, Kuze seperti anjing liar, dan dia hanya bisa mengaum. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, beraninya kamu begitu sombong. Melihat jiwa dewa Kuze mengalir keluar, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dengan lambayan tangannya, keretakan spasial muncul, dan daging dan darah tak terbatas yang melayang di udara langsung dikumpulkan oleh Wang Chen ke dalam medan perang Asura. Meskipun terkoyak, itu tetaplah daging dan darah dewa surgawi. Itu sudah cukup untuk dinikmati Raja Shuro. Adapun jiwa ilahi itu. Dengan token 10.000 hantu, di mana ia bisa bersembunyi di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, jiwa dewa yang kuat itu ditarik ke dalam token 10.000 hantu. Ini adalah jiwa ilahi dewa surgawi yang kuat. Bahkan jika dia berkultivasi kembali, jiwa ilahi ini masih merupakan jiwa ilahi dari dewa surgawi. Token 10.000 hantu membutuhkan jiwa dewa yang begitu kuat. Ceritan itu berhenti dan kabut darah menghilang. Wang Chen memegang token 10.000 hantu di tangannya dan menatap dunia ini dengan dingin. Ia memenangkan. Dan Kuze. Mulai sekarang, dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Mungkin, sejak dia memilih untuk bermusuhan dengan Wang Chen, dia ditakdirkan untuk mendapatkan akhir seperti itu. Mungkin, ketika Wang Chen berhasil menyingkirkan kejaran Kuze berulang kali, nasib Kuze telah ditentukan. Pada saat ini, seorang ahli yang berkultivasi kembali berubah menjadi abu dan menghilang selamanya. Dunia tiba-tiba terdiam. Desis. Melihat Wang Chen menang, pada saat ini, murid dari dua ahli di kejauhan menyusut dan mereka menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki orang ini hingga begitu menakutkan. Kuze adalah ahli yang terbunuh. Dia yang terkuat di antara mereka berlima. Kultifator ulang. Semua orang bisa merasakannya. Dia adalah pesaing terbesar. Karena hal inilah lelaki tua dan lelaki parubaya itu menjadi sangat cemas. Terlalu sulit bagi mereka untuk mengalahkan penggarap ulang. Mereka harus mengambil inisiatif dan memimpin. Faktanya, mereka melihat harapan. Saat mereka bergegas keluar, penggarap kembali tidak peduli. Mereka mengira mereka punya harapan. Namun, sekarang mereka tahu bahwa harapan ini hanyalah ilusi. Ternyata ada orang yang lebih kuat. Eksistensi yang membunuh penggarap ulang. Tidak. Itu bukanlah sebuah pembunuhan. Itu benar-benar menghancurkan. Orang ini adalah Wang Chen. Mereka kenal Yan Chen. Pada saat ini, melihat Wang Chen, mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka berjuang. Bunuh dia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, keduanya saling memandang dan berkata dengan cepat. Bunuh Bajingan ini. Hanya dengan begitu mereka bisa mempunyai harapan untuk menonjol. Saat suara pria parubaya itu turun, pria tua itu menganggup dengan berat. Dalam sekejap, mereka mencapai pemahaman diam-diam. Di sisi ini, tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Karena mereka tidak bisa melawan musuh terkuat, mereka hanya bisa bergabung. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Pada saat ini, kepentingan pria parubaya dan pria tua itu terikat erat. Mereka hanya bisa mengalahkannya dengan menggabungkan kekuatan. Hahaha. Mereka hanya bisa terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.